Jangan lihat hari ini bisa saja jadi bahagia besok hari Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Binti Wan Zulkafi, berasal dari negeri Cek Sinti Wan Kembang. Beliau juga merupakan Dr. Fasrafah dalam jurusan konseling pada tahun 2019 dan kini. Beliau berkhidmat sebagai penolong pengarah bahagian psikologi dan konseling jawatan kebajikan masyarakat. Untuk maklumat semua, perkongsian pada malam ini akan dijalankan dalam bahasa Melayu. Tanpa menengahkan masa lagi, saya mempersidikan Dr. Wan Nur Ayuni untuk memberikan perkuasaan beliau dengan segala hormatnya dipersidikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita pada malam ini, Encik Muhammad Fitri dan juga para peserta sekalian. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Muhammad Arif kerana menjemput saya, memberi kepercayaan kepada saya untuk berkongsi dengan para pelajar semua, para pelajar UIA pada malam ini. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah saya diberi kesempatan pada malam ini dan insya Allah dalam masa dua jam, saya akan berkongsi mengenai The Art of Personality. Mungkin para pelajar semua dah biasa dengar, dah biasa belajar tentang topik personality. Dan mungkin ada di kalangan peserta, sebelum itu saya nak tanya, jelas ke suara saya? Mungkin di antara ramai-ramai ini, 42 orang peserta ini ada yang berdiri daripada pelajar psikologi. Jadi malam ini, saya akan berkongsi dengan adik-adik semua mengenai personality. Sebab kita semua ini ada personality masing-masing. Dan melalui personality itulah juga, kita melalui kehidupan kita sehari-hari. Tambah-tambah dari keadaan sekarang ini, macam-macam cabaran, macam-macam situasi yang perlu kita adapt dan kita perlu sesuaikan diri supaya kita boleh melalui kelangsungan kehidupan kita sehari-hari. Macam saya sendiri, tugas saya walaupun saya berada di ibu pejabat di bahagian psikologi dan kaunseli dan saya menjaga desk psikologi jero atau gerontologi berkenaan tentang psikologi warga emas. Saya jaga desk itu. Jadi orang kata, walaupun saya jaga desk itu, tapi kita masih lagi melaksanakan sesi kaunseli bersama dengan kumpulan sasar. Dan di JKM sendiri pun ada terima kita menjalankan perkhidmatan telekaunseling sepanjang tempoh pandemik. Dan saya sendiri terima macam-macam kes, macam-macam isu yang melibatkan masyarakat kita. Isu-isu macam mana nak adapt, stress, tekanan, panic attack, kerisauan, anxiety dan sebagainya. Macam-macam isu. Dan mereka dapatkan perkhidmatan macam mana nak deal dengan keadaan tersebut. Jadi orang kata dalam situasi sekarang, memerlukan kita untuk mencari ilmu. Bagaimana kita nak build up diri kita. Macam mana kita nak jadi orang yang boleh adaptasi dalam situasi sekarang. Sebab berbeza. Setiap tahun, kalau 10 tahun dulu, berbeza. Sekarang ini berbeza. Macam sekarang ini orang terlampau dekat dengan media sosial. Orang terlampau dekat dengan orang kata internet. Kalau dulu kita tak kenal benda-benda itu. Macam saya masa saya di universiti dulu, di peringkat degree dulu, memanglah kita dah mula terdedah dengan internet. Tapi kita hanya kenal Friendster. Kalau dulu, Friendster. Itu pun tak aktif sangat. Itulah yang saya kenal. Kalau zaman degree dulu. Tapi sekarang macam-macam. Facebook. Dan sekarang ini yang glamournya TikTok. Daftah dalam ini ramai yang TikTokers. Jadi orang kata, kita sangat dekat dengan media sekarang ini. Sehingga pelbagai reaksi yang kita tengok. pelbagai info yang kita dapat. Sehingga kan dia memberi kesan kepada kehidupan dan juga personaliti seseorang itu. Jadi pada malam ini, saya akan berkongsi dengan para peserta, adik-adik semua mengenai personaliti. Mengenai topik kita pada malam ini. The art of personaliti. Ok, saya akan kongsi slide saya. Ok, nampakkah? Boleh nampak? Nampak kan? Ok. Jadi biasanya kalau lecture di UIA ini mungkin in English lah. Tapi malam ini kita, untuk program pada malam ini, seperti mana yang MC bagitahu, kita dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu. Jadi, dan saya yakin lah, adik-adik semua boleh faham bahasa Melayu. Boleh kan? Ok. Jadi, Alhamdulillah. Ok. Saya akan, seperti mana yang diminta. Udustia ada WhatsApp saya bagi tahu apa elemen yang saya nak minta, minta saya untuk kongsikan dengan adik-adik semua mengenai personaliti. Sebenarnya dalam personaliti ini, dia banyak teori-teori yang bercerita mengenai personaliti. Dan banyak ahli-ahli psikologi yang bercerita mengenai personaliti. Tapi pada malam ini, kalau saya nak cerita pasal personaliti mengikut teori-teori yang banyak-banyak ni, mungkin malam ni tak habislah. Mungkin 2 jam daripada itu, pukul 10, 45 tu tak siap. Tak. Jadi, saya ambil hanya satu sahaja untuk bercerita mengenai types of personaliti. Untuk kita lebih faham. Untuk kita boleh kaitkan dengan diri kita. Ok. Ok. Jadi, konsep personaliti ini, kalau mengikut analisis, di mana dia mengaitkan personaliti ini dengan gaya hidup seseorang. Dan juga kalau mengikut Gordon Alport 1961, dia mengaitkan personaliti dengan organisasi sistem psikologikal yang dinamik di mana di dalam jiwa individu, sistem ini akan menentukan ciri-ciri tingkah laku dan penyesuaiannya dengan alam sekitar. Jadi, personaliti ini dikaitkan dengan jiwa individu. Dalam masa yang sama, dia deliver melalui ciri-ciri tingkah laku. Untuk kita meshkan dengan, sesuaikan dengan persekitaran. Ya. Kalau ikut Crow and Crow 1983, perwatakan. Personaliti ini merupakan perwatakan fizikal, corak pertunturan, dan daya penarik yang dimiliki oleh seseorang. Haa. Jadi, personaliti ini orang boleh tengok. Ok. Dari segi percakapan dia, dari segi fizikal dia, daya penarik yang dia miliki. Ok. Jadi, contohlah kita tengok seseorang. Sebab itulah penampilan ni sangat penting kan. Penampilan ni sangat penting. Terutamanya apabila, contohlah kalau saya lah kan. Saya ni sebagai speaker pada malam ni. Ya. Kalau saya ni seleki kan. pakai apa, baju kelawar. Sebab dekat rumah, ya. Pakai baju apa, baju terbang tu, baju kelawar kan. Baju kelawar, ya. Lepas tu pakai tudung yang kerepot-kerepot tu kan. Ok. Apa pandangan adik-adik semua? Mungkin keadaan tersebut membuatkan rasa, loh, pencerama. Tak confident. Betul dah. Tapi, sebaliknya, bila seseorang tu berpenampilan. Macam saya, orang kata, walaupun, orang kata, apa, simple, tapi kita kemas, secara tak langsung memberi satu pandangan, yang orang kata, memberi keyakinan kepada orang. Ya. Sebab tu penampilan tu sangat penting. Ya. nak menyakinkan orang yang nak ambil kita tu sebagai pekerja. Jadi, perwatakan dari segi fizikal dan juga penampilan kita, sangat-sangat penting. Ya. Supaya, kita secara tidak langsung memberi keyakinan kepada, apa, orang lain. Terutamanya, bila kita kaitkan dengan kerja-kerja kita. Ya. Ok. Ok. Seterusnya, konsep personality, ya. Ini salah satulah, ya. Daripada Gage Berliner, ya. 1984. Segala aspek tingkah laku manusia, kerana ia merupakan integrasi trait-trait, keupayaan, motif, sikap, pendapat, kepercayaan, pemikiran kognitif, emosi dan ciri-ciri seseorang. Jadi, personality ini, dia secara keseluruhan. Dia bukan saja satu perkara sahaja. Tapi, dia dikaitkan dengan kognitif. Cara pemikiran kita. Dikaitkan dengan emosi. 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 Macam mana kita nak deliver. Emosi tersebut. Dan juga ciri-ciri atau tingkah laku seseorang. Jadi, kita boleh kaitkan, ya. Dalam kehidupan kita ini, apabila kita melakukan sesuatu, pemikiran apa? Apa yang kita fikirkan ini, akan memberi kesan kepada apa yang kita rasa. dan secara tak langsung, bila apa yang kita rasa, ya, kita rasa sedih, kita rasa kecewa, akhirnya kita akan tunjuk melalui tingkah laku kita. Ya. Contohlah, ya. Kita ni duk fikir. Yang orang kata, masa awal-awal dulu, kan. Pandemik. Covid ni, kan. Saya ingat lagi sampai, saya ada satu kes di mana, apa, klien tu, takut nak keluar. Sampai nak cari makan. Betullah kita kena, apa, berada di rumah. Tapi keadaan tertentu, memerlukan kita untuk keluar dapatkan, apa, beli makanan, beli keperluan dapur, dan sebagainya. Tapi dalam keadaan tersebut, klien, klien takut. Ya. Klien tersebut takut. Dia fikir, sebab dia fikir, dia kata, kalau keluar ni, kalau pergi dekat pasar ramai-ramai tu, dia takut apa semua, kan. Jadi, dia menyebabkan, rasa dia, sebab dia fikir keadaan macam tu, menyebabkan dia takut. Takut, rasa takut, rasa bimbang. Ya. Dan akhirnya, membuat ketikah laku dia tu, dia tidak keluar langsung daripada rumah dia. Malah dalam bilik dia pun tak keluar. Jadi, keadaan tersebut, menyebabkan dia menarik diri. Teruh menarik diri. Dan, dia, tidak berhubung dengan ahli keluarga. Mula, apa nama ni, menjauhkan diri dalam persekitaran. Dan akhirnya, keadaan tersebut, memberi kesan yang negatif kepada dia. Sebaliknya, kalau kita, kita boleh, apa tu, mengawal pemikiran kita. macam contoh saya sendiri pun. Ya. Saya sendiri, masa awal-awal, apa, pandemik dulu pun, kita kata, sangat takut. Ya. Sehingga kan, saya pernah rasa debah. Ya. Nak pergi kerja. Ya. Contoh macam saya, berada di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Memang memerlukan kami untuk bekerja dan pergi ke pusat kuarantin. Ya. Macam saya kaunselor, kena buat, apa, aktiviti. Kita kena sediakan satu, apa nama ni, aktiviti supaya, orang yang di kuarantin tu, tidak, tidak stress dan sebagainya. Dan saya perlu memikirkan cara, supaya kita ada, kata, apa, tak, tak boleh bersemuka seperti biasa. Tapi kita perlu memikirkan mekanisme apa yang kita nak buat kan. Dan terpaksa keluar untuk pergi bekerja. Maksud tu, sangat bimbang. Menyebabkan saya ni rasa berdebar. Ya. Tapi, bila kita ada ilmu, sebab itulah ilmu ni, bila kita ada, kita kena amah. Ya. Macam adik-adik semua ni, bila malam ni, bersama-sama dengan saya, bersama dengan Prof Arif malam ni, bila kita dapat ilmu ni, apply dalam kehidupan. Ya. Apply dalam kehidupan. Macam saya sendiri ya. Saya, untuk self disclosure, saya kongsi dengan adik-adik semua ya. Saya jadi pernah alami. Sebab kita manusia biasa ya. Kadang kita pun nak kata, berdebar ya. Macam saya tu, rasa macam, eh macam mana ni aku ni, nak pergi kerja. Rasa macam, takutnya tak semangat, rasa berdebar ya. Macam mana nak urus kan. Tapi, bila kita gunakan ilmu, ya, sebaiknya kita, amalkan seperti mana, suggestion daripada kerajaan, supaya menjaga SOP ya. Pakai mask. Dalam masa yang sama, kita jaga penjarakan. Dalam masa yang sama, kita tawakkan ya. Kepada Allah, bila kita pergi bekerja tu. Kita akan rasionalkan diri kita. Ya. Tak apa, aku boleh pergi. Ya. Pergi, jaga diri elok-elok. Time kerja tu, buat penjarakan, apa semua. Dan akhirnya, kita boleh. Saya boleh buat. Lepas tu, boleh adapt ya. Situasi tersebut. Jadi, sebab tu lah kita ni, apa-apa pun kita kena mengawal pemikiran kita. Dan dalam masa yang sama, kita boleh, bila kita boleh kawal diri kita, kita boleh kawal apa, dia boleh membantu kita mengawal emosi. Apa-apa pun bergantung pada diri kita. Ya. Apa-apa pun bergantung pada diri kita. Setiap perlakuan kita ni, kita boleh kawal. Ya. Melainkan, kalau memanglah kita ni memang, orang kata, memerlukan, orang kata, rawatan daripada pakar tu lain lah. Kita kata kan. Tapi, selagi kita dalam keadaan yang sehat, orang kata, dari segi kesihatan mental, kita sehat, kita tak ada masalah. Kita boleh mengawal diri kita. Boleh mengawal personaliti kita. Dan kita boleh mengubah personaliti kita. Sebab, personaliti kita ni sebenarnya, ya. Kalau kita ikut, ya. Kita balik, ya. Definisi personaliti. Personaliti ialah ciri-ciri. Keseluruhannya tingkah laku yang tetap, yang apa? Sorry. Sekejap, ya. Keseluruhan tingkah laku yang tetap pada seseorang individu, tetapi berlainan dengan orang lain. Ia mewakili perwatakan seseorang individu dan dapat diperhatikan dan dinilai melalui tingkah laku di dalam situasi pada suatu ketika. Okey. Okey. Jadi, sekarang ni, apa yang saya nak beritahu, personaliti ni, dia memang ada pada kita. Ya. Dan setiap individu tu berbeza. Ya. Dan orang kata, memang berbeza lah. Setiap pada kita ni, memang berbeza personaliti. Tapi, kita kena ingat, ya. Personaliti kita ni, macam topeng lah. Dia, kita boleh berubah personaliti saya. Okey. Bila saya berada di rumah, saya bersama dengan suami, dengan keluarga saya, lain cara saya. Ya. Mungkin dengan anak-anak saya, anak-anak saudara saya, ya. Orang kata, anak-anak buah saya, saya sedikit, orang kata, tegas. Sebabnya, kita tak adalah tegas sana. Oh, maksudnya, adalah cara, kan. Kita kata, berbeza dengan saya, deal dengan anak-anak kawan saya. Kalau saya buat cara saya dengan, dengan apa, dengan anak-anak buah saya, dengan anak kawan saya. Oh, kawalah kawan saya, tak terlalu menyukai. Kan. Betul tak? Kita pun tak akan selesa. Recording and progress. Selesa. Okey. Jadi, sama juga dengan, dengan situasi lain, ya. Kita ni, jangan pegang pada, aku adalah aku. Ya. Aku tak boleh nak berubah. Aku adalah aku. Ya. Sebenarnya, kita boleh berubah sebenarnya. Ya. Kita boleh berubah cara kita. Kenapa? Kalau kita fikir logik, ya. Bila kita melangkah. Pertama, kali kita melangkah ke universiti. Ya. Masa kita bersekolah, kita ada peraturan. Ya. Kalau lah kita tak ada peraturan, macam mana agak-agak. Rasanya huru hara dekat sekolah tu. Rasa nak ponteng-ponteng. Rasa nak masuk belajar, belajar. Rasa tak nak belajar, tak nak belajar. Kan. Sama lah juga universiti. Ya. Bila kita masuk universiti, kita ada peraturan. Kenapa? Kenapa ada peraturan tersebut? Sebabnya kita nak membentuk tingkah laku. Nak membentuk tingkah laku, nak membentuk personaliti tu jadi elok. Ya. Kalau lah tak ada di universiti, tak ada di sekolah peraturan-peraturan tersebut, agak-agaknya macam mana? Ya. Agak-agaknya macam mana? Okey, awak dah datang sekolah, nak datang belajar ke tak? Ya. Kalau awak rasa happy, awak datang. Kalau tak happy, tak akhir datang. Agak-agak macam mana? Apa hasil dia? Dapat ke tak ingin? Kalau jadi engineer agaknya, engineer civil ke jenis apakah rasanya, buat bangunan boleh untuk. Arkitek pun macam tu juga. Tak lengkap ilmu tu. Ilmu dapat separuh. Tak habis, awak kata kan? Sama juga kalau jadi psikologi, kalau dapat ilmu pun, ilmu separuh. Jadi sebaliknya, dengan adanya peraturan tu, dapat membentuk tingkah laku seseorang. Jadi lebih, awak kata, berpengetahuan. Sebab tu lah kita dapat beza. Orang yang belajar di universiti dengan orang yang, awak kata, tak belajar di universiti. Cara dia berbeza, kita boleh nampak. Betul ke apa yang saya cakap ni? Betul ke? Cik Muhammad Fitri, betul ke kalau saya cakap? Kalau berbeza, orang yang belajar universiti dengan orang yang tak masuk universiti. Cara, cara cakap, penampilan. Bukan saya nak, bukan saya nak, nak menghina ya. Bukan, bukan, bukan ke arah tu. Sekarang ni, saya nak bagitahu perbezaan. Perbezaan tingkah laku. Ya? Cara orang yang tak masuk universiti dengan yang masuk universiti. macam mana mereka bercakap. Ya? Macam mana, cara, apa, adik-adik semua bercakap. Kalau sebelum ni dekat sekolah, mungkin ho-ho-ho-ho-ho kan? Kalau bila dah masuk universiti, dah lain dah. Sebab kenapa? Kita diajar, macam mana nak bercakap, diajar, present, macam mana kan? Kalau sebelum ni, tak pernah present depan. Tak. Kalau present, cikgu suruh perbezaan dekat depan pun main-main je. Tapi sekarang ni, kita kena kerap ya. Prof Arif pun selalu bagi tugasan kena cakap dekat depan kan? Kalau sebelum ni takut, tapi sekarang ni terpaksa, terpaksa cakap dekat depan. Betul tak? Jadi dengan sendirinya, membentuk tingkah laku kita. Membentuk personaliti kita. Ya? Saya nak kaitkan dengan diri saya ya. Saya nak kaitkan dengan saya, mungkin supaya adik-adik semua lebih faham ya. Kalau masa saya, apa, di universiti dulu, memang kalau, sebab saya pun ambil course counselling, memang selalu kena cakap dekat depan ya. Memang diajar untuk bercakap di depan, diajar untuk jadi facilitator dan sebagainya. Bila saya masuk kerja, walaupun kita, dan bila kita masuk kerja, kita masih lagi kata, confident kita tu tak ada. Ya? Saya pernah masa mula-mula saya, saya masuk kerja, saya diberita, pertama saya kena bagi talk kepada 2,000 orang peserta. Jadi masa tu, saya kena baru bekerja, jadi orang kata, adik-adik lagi ya. Umur baru 25 tahun, 24 tahun macam tu lah. Ya? Kena bagi talk dekat 2,000 orang. Jadi bila masuk tu, sangat, sangat orang kata, takut, sangat orang kata, gementar. Tapi, dalam hati saya ni, saya ni kata, aku kena buat. Aku kena buat, supaya aku boleh, aku dapat pengalaman tu. So, walaupun saya pegang mic ni, orang kata, menggigir, sampai, apa, peserta pun perasan, menggigir tu bukan kata, shaking tu macam biasa tak, shaking tu macam ketal macam tu. Jadi, peserta pun sampai ketawa dekat saya. Tapi saya, jadikan tu sebagai pengalaman saya. Pengalaman. Pandailah saya cover masa tu kan. Apa, apa yang saya belajar daripada situ, ya? Kalau sebelum ni, saya seorang yang sangat, tidak, tidak yakin, untuk bercakap, bercakap depan, orang kata, untuk sharing dengan orang, masa saya, awal-awal, apa, masa belajar dulu kan. Tapi bila kita bekerja, senantiasa kita kena deal dengan benda tu, secara tak langsung, mengubah tingkah laku saya. Ya? Mengubah personaliti saya yang dulunya, seorang yang tidak confident, dan sekarang ni, saya boleh bercakap. Ya? Tak kiralah orang bagi, kalau sebelum ni, ya? Sebab itulah apa yang saya nak, nak bagitahu dekat adik-adik semua. Belajar, untuk, ambil pengalaman. Seseorang yang, orang kata, nak dapat pengalaman tu, kena, adanya permulaan. Jadi, apa-apa, jangan takut. Kalau, kalau prof kata, ok, hari ni awak jadi, apa MC, ambil peluang tu. Ya? Sebab, bila kita cuba, cuba, lama-lama, kita akan jadi biasa. Ya? Macam apa yang saya buat. Ya? Saya tak pernah tolak. Ya? Kalau dulu, kalau saya dapat ceramah, masa awal-awal dulu kerja, saya akan tak dapat tidur. Sampai seminggu, saya tak dapat tidur. Saya dah fikir dah, macam mana aku ni nak ceramah ni minggu depan ni? Macam mana? Dah fikir dah. Tapi, orang kata, saya kerap pergi. Saya kerap terima. Orang kata, bila orang jemput, saya terima. Saya terima, saya terima, saya terima. Dan akhirnya sekarang ni, orang cakap, misal katalah hari ni, telefon saya. Doktor, boleh tak nak jemput untuk ceramah esok? Okey, boleh. Kita dah sebab kenapa? Sebab kita dah biasa. Jadi, apa yang saya nak bagitahu dekat adik-adik semua, belajar untuk, orang kata, bermula. Belajar. Untuk kita jadi orang yang, apa tu, powerful, untuk kita jadi orang yang berjaya, kita perlu bermula daripada bawah. Jadi, jangan takut untuk bermula. Jangan takut untuk buat sesuatu. Jadi, apa yang saya nak kaitkan dengan personality ni adalah, tingkah laku ni, memang kita ada tingkah laku, perangai kita. Tapi, kita boleh sesuaikan dengan diri kita dalam situasi tertentu. Tak kira lah, bila kita sekolah, kita berada di universiti, kita perlu bertingkah laku macam tu. Personality kita, kita mungkin berbeza. Bila kita di rumah, personality kita berbeza. Betul tak? Dengan, dengan mak ayah kita, berbeza. Dengan rakan-rakan kita, berbeza cara kita. Jadi, kita sesuaikan. Ya. Kita sesuaikan diri kita, supaya, kita ni boleh adapt dengan situasi. Ya. Okey. Seterusnya. Okey. Sejauh manakah anda mengenali diri anda? Kenal tak diri anda sekarang ni? Cik Muhammad Fitri. Cik Muhammad Fitri. Prof. Arif dah kenal dah diri dia. Okey. Cik Muhammad Fitri. Kenal tak diri Cik Muhammad Fitri sekarang ni? Saya tak pasti dia. Tak pasti. Okey. Sebab tu lah masuk kursus malam ni kan? Buat kursus malam ni ni sebab nak kenal diri kan? Okey. Kita ni sebab tu lah sangat penting ya. Nanti saya kongsi macam mana kita nak tahu potensi diri kita. Macam mana kita nak kenal diri kita. Nak ubah diri kita. Ya. Sebab kita ni kita kena ingat ya. Kita sebagai manusia ni memang kita tak sempurna. Ya. Memang kita tak sempurna. Kita tak akan sempurna. Sebab sempurna pencipta kita. Kita tak akan jadi sempurna macam pencipta kita. Kan? Sebab kita adalah manusia. Kita adalah hamba. Jadi kita ni. Tapi tak salah untuk kita jadi manusia yang okey. Manusia yang baik. Itu yang dituntut oleh agama kita. Jadi kita kena kenal diri kita supaya kita ni. Apa? Kita ni jadi baik di mata Allah SWT. Sebab kita ni. Dalam dunia ni. Seperti mana saya yakin adik-adik semua tahu ya. Kita ni sebagai orang Islam kita kena jaga dua perkara kan. Hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia. Kita tak boleh kata. Apa? Jaga satu perkara sahaja. Sebaliknya satu benda lagi kita tak jaga. Sebab kalau kita tak jaga. Satu perkara apa tu. Salah satu. Hidup kita tak akan balance. Ya. Akan ada orang yang sedih. Kecewa dengan kita. Ya. Sebab saya sendiri macam saya. Kaunselor kan terima kes. Di mana. Ada yang orang yang mengejar. Mengejar pecipta. Mengejar Allah. Pergi orang kata. Apa. Dari segi agama cuba. Betulkan orang kata. Pergi. Keluar. Berda'wah dan sebagainya. Tapi. Macam apa. Dengan keluarga. Dia tak jaga. Dengan ahli keluarga. Dengan anak-anak. Hubungan dengan anak-anak. Hubungan dengan keluarga. Dengan orang sekeliling ni. Dia tak jaga. Jadi. Orang-orang sekeliling ni. Kecewa. Isteri kecewa. Anak kecewa. Bonding family tak ada. Sedih dan sebagainya. Dan kehidupan dia jadi tak balance lah. Tapi sebaliknya. Ya. Kalau dia jaga. Hubungan dia dengan Allah. Dalam masa yang sama. Dia jaga. Hubungan dia dengan anak-anak. Sebab manusia. Anak-anak. Isteri. Ahli keluarga. Jiran dan sebagainya. Itu kawan-kawan. Itu adalah manusia. Jaga kedua-dua ni. InsyaAllah. Kehidupan akan lebih. Better. Ya. Kalau kita tengok ya. Ramai orang sekarang ni. Macam terutamanya personality TV. Eh personality. Celebrity dan sebagainya. Yang. Yang orang kata. Dah mengubah cara hidup mereka. Dekatkan diri dengan Allah. Ya. Satu benda yang baik. Kalau kita tengok benda tu baik. Kita boleh ambil tu sebagai. Oh kata. Sebagai contoh kepada kita. Contoh teladan kepada kita. Bila. Ada personality TV. Ada selebriti. Yang mengubah cara hidup. Kalau sebelum ni. Lebih kepada keduniaan. Dan akhirnya sekarang ni. Dia memilih jalan Allah. Dalam masa yang sama. Dia menjaga orang-orang sekeliling dia. Macam mana kehidupan dia. Kita tengok. Ya. Betullah. Setiap kehidupan kita ni. Ada cabaran dia. Pasti akan ada cabaran. Saya sendiri pun. Dalam kehidupan saya. Ada cabaran saya. Ya. Daripada orang kata. Daripada kita kecil. Sehingga kita dewasa. Pasti akan ada cabaran. Tapi macam mana kita nak. Deal benda tu. Macam mana kita nak face benda tu. Ya. Itu yang akan menjadikan kita sekarang. Ya. Kalau kita gagal untuk. Deal keadaan tersebut. Ya. Tak kiralah cabaran yang dalam kehidupan kita ni. Itu yang akan menjadikan kita sekarang. Sebab itulah apa-apa. Ya. Dalam kaunseling sendiri. Ya. Dalam kaunseling. Dalam bidang kaunseling. Menekankan here and now. Sekarang. Tak kat. Apa macam saya. Kalau deal dengan klien. Saya akan fokus pada sekarang. Sebab sekarang ni yang akan menentukan masa depan kita. Sekarang ni akan menentukan future kita. Kalau kita fikir yang lepas. Ya. Ada klien saya jadi macam ni ni. Sebab dulu. Mak ayah saya macam ni. Mak ayah saya gitu. Kehidupan saya macam ni. Kehidupan saya macam tu. Yang masa kecil saya ni macam ni. Masa kecil saya gelap. Sebab tu saya jadi macam ni. Kalau kita hanya fokus ke dulu. Maksudnya kita tak akan kata. Sampai bila-bila pun kita akan start. Ya. Untuk kita berkembang. Kita akan start. Sebabnya kita fokus pada yang lepas. Tapi sebaliknya. Kalau kita fokus pada sekarang. Here and now. Kita akan dapat. Build up diri kita. Kita akan dapat berkembang untuk masa depan kita. Itu sangat penting. Okey. Adakah anda mahu perubahan positif dalam diri? Nak ke positif dalam diri? Ya. Sebab sekarang ni saya tengok ramai orang yang negatif. Ya. Ramai orang yang negatif. Menyebabkan orang kata. Bila dah negatif tu. Orang kata dekat dirinya bagi efek kepada. Emosi dan juga tingkat lapu. Sebab tu lah kita. Apa-apa. Sangat penting. Kita punya mind setting tu. Setting pemikiran kita tu. Sangat penting. Ya. Kalau nak get negatif. Kita kena cuba rationalkan sesuatu benda. Normal kita marah. Kan. Normal kita. Kita sedih tu normal. Ya. Tapi jangan marah yang melampau. Jangan sedih melampau. Ya. Tengok cerita. Ingat dah cerita. Pernah tengok dah. Adik-adik ni tengok ke cerita P. Ramli. Asa tengok kan cerita P. Ramli kan. Apa. Kisah. Ni. Yang. Kasih selamat tu. Apa. Yang cucuk mata tu. Kasih selamat kan. Apa. Sedih. Sebab isteri dia tinggalkan dia. Sampai dia sedih menangis. Setiap malam sampai. Cucuk mata sampai buta. Ha. Tu melampau. Sehingga kan masa depan dia tu musnah. Kan betul tak. Sehingga kan dia puhu hara kehidupan dia. Ada benda yang kita dapat. Boleh dapat daripada cerita tersebut. Kita ni apa-apa kehidupan kita nak marah korang. Kita jangan sampai melampau. Ya. Sebab kesan dia. Bukan kadang kita marah-marah. Kita fikir orang ni macam ni. Orang tu macam ni. Hakikatnya yang sakit adalah kita. Yang sakit adalah kita. Sebab itulah sangat penting kita ni positif. Kita ni kena jaga diri kita ni. Supaya kita ni sentiasa dalam keadaan positif. Nampak jadi nak negatif tu cuba positif. Cuba cari kata sekel yang positif. Supaya kita boleh sentiasa positif. Ya. Kenapa perlu positif? Sebab positif lah kita jadi bermotivasi untuk buat sesuatu benda. Positif ni lah kita boleh meneruskan kehidupan kita. Kalau kita hidup kita negatif dan tak ada benda yang betul. Sampai bila kita nak duduk dalam macam tu. Ya. Sama juga dalam situasi sekarang kan. Macam-macam isu kan. Mesti adik-adik semua ni pening lah. Tak kira lah isu politik ke isu apa sahaja. Apapun kita kena ingat. Fokus pada diri kita. Apa matlamat kita sekarang ni. Fokus pada diri. Contoh adik-adik sekarang ni belajar. Fokus pada belajar. Sampai habis belajar. Apa plan ni seterusnya nak buat. Sebab tu kita perlu ada. Ingat ya. Setiap apa yang kita bayangkan dengan diri kita ni merupakan kata-kata kita juga merupakan doa kepada kita. Itu yang saya amalkan dalam kehidupan saya. Ya. Macam saya sendiri. Bila saya sambung belajar ya. Saya sambung belajar ni masa saya buat part time. Masa saya buat part time. Masa saya kerja ya. Saya kerja. Masa tu saya di Kuala Kerai. Saya bertugas sebagai pegawai psikologi di JKM Kuala Kerai. Ya. Selama 8 tahun saya di sana. Dan saya sambung belajar. Ya. Saya memang apa. Hujur minggu saya kelas. Memang out-out saya belajar. Sebab saya kata apa. Aku nak belajar ni sebab. Aku nak bagi sesuatu dekat klien aku. Bila aku dapat ilmu ni. Aku nak bantu klien aku. Kalau kita bantu orang. Dengan kita tak ada ilmu. Macam mana kita nak bantu orang. Ya. Macam tu. Utamanya saya lah dalam bidang saya. Jadi saya sambung belajar. Bila saya sambung PhD. Saya sambung PhD tu masa saya belajar juga. Ya. Saya memang DJKM ni sangat busy lah. Macam-macam kes. Macam-macam program. Tapi orang kata Alhamdulillah dengan izi Allah. Saya dapat habiskan belajar. Ya. Tapi apa yang saya nak bagi tahu dekat adik-adik semua. Apa yang saya set dalam pemikiran saya adalah. Saya kata aku. Apa. Macam mana pun. Aku akan dapat PhD sebelum aku umur 40 tahun. Aku akan dapat PhD sebelum aku umur 40 tahun. Itu yang saya ungkapkan. Setiap hari. Setiap hari. Ya Allah itu aku kau izinkan lah. Setiap kali doa ni. Doa. Doa solat hajat tu pasti. Ya Allah itu aku izinkan lah. Panjang lah umur. Saya takut tak pendek umur sebenarnya. Lepas tu. Sempat ke tak aku ni habis belajar kan. Sempat ke tak aku ni habis belajar. Ya Allah itu aku. Ya Allah. Panjangkan lah umur aku. Supaya aku dapat. Apa. Apa. Habiskan aku belajar ni. Perjuangan aku ni habis. Dan saya selalu ungkap. Ya Allah. Setiap kali saya bawa kereta pergi kerja. Aku akan dapat PhD ya Allah. Sebelum aku umur 40 tahun. Dan Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Saya dapat benda tu. Sebelum umur 40 tahun. Sebab tu lah kita kena positif. Kita kena selalu ungkapkan kata-kata positif pada diri kita. Ya. Sebab itu adalah kata-kata kita. Apa yang kita fikir itu adalah doa kepada kita. Sebab Allah. Allah pun ada. Ada. Apa tu. Ada satu ungkapan di mana Allah bagitahu. Aku ni. Mengikut sangkaan hamba ku. Maksudnya kita. Apa yang Allah bagi pada kita. Mengikut apa yang. Yang kita. Kita ni lah. Kita rasa pada Allah lah. Jadi kita kena positif. Ya. Kita kena bersangka baik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kena yakin. Apa yang dalam kehidupan kita ni Allah dah atur. Dalam masa yang sama kita kena usaha. Jangan pula. Oh. Apa yang berlaku ni. Memang dah tertulis. Betul lah tertulis. Tapi. Allah dah bagitahu. Aku akan mengubah nasib sesuatu kaum itu. Melaikan kaum itu sendiri. Jadi tugas kita adalah apa. Kita ni kena berusaha. Ya. Macam adik-adik sekarang ni. Yang tengah belajar ni. Belajarlah betul-betul. Cari ilmu tu. Walaupun dah jadi tiktokers. Walaupun dah jadi selebriti. Insta apa. Insta famous ke apa semua. Walaupun dah jadi business woman ke. Ya. Business man ke apa semua. Carilah ilmu. Tak rugi. Tak rugi. Kita ada ilmu. Kita terlibat dengan bidang-bidang yang kita suka. Macam saya sendiri pun. Saya sekarang ni pun. Ada business saya sendiri. Ya. Business yang. Yang kita kata. Yang kita memang enjoy untuk buat. Ya. Biasalah orang kelater ni suka. Suka berniaga. Orang kelater ni. Tapi benda yang kita buat tu. Tidak mengganggu. Yang hakiki kita. Macam saya. Saya tidak mengganggu. Kerja-kerja hakiki saya. Ya. Kerja-kerja saya. Beres. Tak ada masalah. Tak ada isu. Tak ada apa. Kita buat betul-betul. Walaupun kita ada benda yang kita minat yang kita buat. Kita buat business ke apa semua. Sama juga dengan adik-adik. Jangan pula bila kita belajar ni. Kata. Oh. Aku dah berjaya sekarang ni. Aku dah jadi. Apa. Insta. Famous. Dah berjaya. Dah jadi youtuber. Dah berjaya. Dah jadi. Apa. Business. Aku pun dah jadi founder. Dah berjaya. Secara set macam tu. Tak apa. Teruskan yang tu dalam masa yang sama belajar. Tak ada. Belajarlah. Habis. Sampai habis belajar. Biar dapat scroll tu. Jadikan ilmu tu sebagai. Apa. Aku kata. Ilmu yang bermanfaat. Dan insyaAllah jadi pemberat kita. Di akhirat nanti. Bila kita meninggal nanti. InsyaAllah tu jadi ilmu. Itu. Jadi. Aku kata. Pahala kepada kita. Masa kita. Aku kata. Berada di ala baza. Sebab kita tiga perkara. Kita bawa kan. Daripada UIA ni of course lah. Tahu kan. Tiga benda yang kita bawa kan. Bila kita meninggal. Ya. Apa benda dia. Doa anak yang soleh. Lepas tu. Ilmu yang. Sedekat amal jariah. Lepas tu. Ilmu yang dimanfaatkan. Jadi sekarang ni. Adik-adik semua ni. Dalam sekel. Jihad. Mencari ilmu. Ya. Kalau kita. Tak ada. Kata Allah. Ambil. Nyawa kita. Di saat kita belajar ni. Dikira kata syait juga. Kan. Sebab itulah adik-adik semua. Belajarlah betul-betul. Ya. Ambil ilmu. Ambil. Kata. Jangan. Jangan lepaskan peluang. Ya. Orang lain nak. Saya nak belajar. Ya. Jadi ambil peluang ni. Terus. Bermotivasi. Kalau tak ada motivasi tu. Carilah kaunselor. Pegawai psikologi ke. Dekat UIA mesti ada kan. Kalau rasa tak nak. Dekat UIA. Carilah mana-mana tempat yang awak rasa selesa. DJKM pun semua daerah ada. Nak cari yang berbayar pun ada. So. Apa-apa pun. Kita kena. Bantu diri kita. Supaya kita berjaya dunia akhirat. Ok. Ok. Ni peluang yang diberikan tidak akan berulang. Macam yang saya cerita tadilah. Apa sahaja peluang yang diberikan kepada dalam kehidupan kita ni. Kita kena ambil. Ya. Kalau kita seorang yang mungkin kita tak yakin. Kita bina keyakinan tu. Dengan ambil peluang. Ya. Sekarang ni belajar. Kan. Sekarang ni adik-adik semua. Apa. Peserta semua. Merupakan pelajar UIA. Ok. Ambil lah peluang. Ambil lah peluang. Ambil lah peluang. Belajar betul-betul. Dapatkan ilmu. Sebab. Ilmu semasa degree. Ni. 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 Kata sangat-sangat. Orkata memberi kenangan. Rambu PhD tak sama dah. Ya. Tak sama dah. Saya pengalaman saya semasa degree itulah yang memberi saya. Orkata. Satu momen yang mematangkan diri saya. Ya. Bila saya master dengan PhD itu saya dah matang dah. Tapi kita nak matang itu masa degree. Masa degree. Saya dulu di Kelantan saya tak pernah berpisah dengan ahli keluarga. Ya. Lepas tu bila saya dapat sambung belajar di Sabah itu. Saya dapat counselling. Memang saya nak counselling. Saya minta UC tapi saya tak dapat. Tak ada rezeki. Saya dapat DUMS. Ya. Masa tu memang rasa macam. Eh. Nak pergi ke tak. Nak pergi ke tak. Macam mana nak duduk kat Sabah tak pernah berpisah dengan keluarga kan. Tapi kita pergi. Saya pergi juga dengan sokongan daripada arwah ayah saya. Saya pergi juga. Ya. Saya pergi dengan dia lah. Dia hantar. Seminggu saya menangis. Menangis. Menangis sampai pengkak mata tak keluar bilik. Nak balik. Ya. Tapi apa yang saya buat bila saya mengubah setting pemikiran saya. Ya. Saya ingat lagi saya dengar orang azan. Ya. Daripada masjid UMS tu. Dengar daripada asamah saya. Saya pun kemenung. Saya kata apa. Sampai bila aku nak menangis macam ni. Sampai bila takkan aku nak balik ke Kelantan balik. Ni lah cita-cita aku. Aku nak jadi counselor. Saya self talk. Saya bercakap dengan diri sendiri. Saya counseling diri saya sendiri. Jadi masa tu saya kata. Aku kena cuba. Aku kena cuba. Mana tahu lepas ni okey. Jadi bila saya dah ubah pemikiran saya tu. Terus saya boleh tak nangis langsung. Dan saya boleh berkawan. Saya boleh cari bertegur orang. Saya tegur orang ni. Saya tegur. Ramai kawan saya dapat. Sebelum tu saya duduk. Nangis. Sampai mak kawan saya yang sebilik dengan saya. Itu datang pujuk saya. Dahlah nangis. Jangan nangis. Saya ingat lagi. Ya. Jadi saya ambil peluang tu. Sebab saya kata. Inilah peluang aku. Untuk aku. Untuk aku cari ilmu. Untuk aku ubah diri aku. Sebab saya bukan. Dulu pun bukan orang yang. Pelajar yang cemelang. Tapi. Saya berusaha. Untuk mengubah diri saya. Sebab tu saya kata. Daripada awal lagi saya kata. Pesaneliti kita ni. Kita boleh. Sesuaikan. Ya. Walaupun kita dah ada perangai kita. Dan saya nak bagitahu dekat adik-adik semua. Saya dulu pun bukan kata. Suka. Suka. Baca buku. Masa. 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 Sekolah. Saya dulu. Lu. Tau. Tak. Tapi sekarang ni. Saya rasa saya ni ulat buku dah. Tentang. Tengok rasa habis buku tu Rasa macam eh macam mana ni Kenapa? Sebab bila kita cari Tak kira lah platform apa pun Kalau adik-adik suka membaca Dengar ke melalui kita Sebab setiap kita berbeza kan Ada ilmu lihat Apa yang dia dengar Jadi kita tengok mana Merempat pasal orang mencaci orang Jangan cari sker yang negatif Cari benda-benda yang positif Supaya kita boleh build up diri kita Kalau suka membaca Boleh baca Sebab apa? Bila kita mendengar Bila kita membaca Dia akan masuk ke dalam pemikiran kita Dalam hati kita Bila kita masuk bawah sedar tu Dengan sendiri dia akan jadi ilmu Dia akan blend jadi ilmu Contoh bila kita nak cakap Nak berkongsi Nak apa-apa sahaja Dalam kehidupan kita Dengan dirinya ilmu tu kita akan guna Sebab kita dah apply Dah ada dalam diri kita ni Ilmu tu dah ada dah Jadi kita guna Macam tu saya Masa tahun 2014 Di Kuala Kerai Hujan orang kata banjir besar 2014 Dan masa tu saya bertukas Tak balik rumah hampir Hampir orang kata Sebulan saya rasa Dengan kita urus masa banjir Lepas pasca banjir lagi Dan bila hujan turun selepas banjir tu Saya ingat lagi saya makan dengan kawan saya Bila hujan turun tu saya berdebar Saya turut berhenti makan Dan saya kata jom balik Saya jadi berdebar Saya jadi Mula nak shaking kan Macam panic gitu Tapi lepas tu Saya cepat-cepat Eh tak boleh ni macam ni Kenapa? Sebab kita ada ilmu Kalau macam ni ni nanti aku jadi PTSD pula Kan? Post Traumatic Stress Disorder Jadi Bila saya fikir macam tu Kan? Lepas daripada banjir tu Saya cepat-cepat Ubah pemikiran saya Dan alhamdulillah Saya ni Mula-mula saya takut hujan tu Saya terus pergi Saya Apa Apa Orkata Face dengan keadaan tersebut Dan alhamdulillah Benda tu jadi Saya dapat control Jadi saya taklah yang cepat-cepat saya Saya tu Sebab Bila kita ada ilmu tu Kita terus apply Untuk diri kita Sebab itulah ilmu ni Kita kena apply diri kita Apa yang kita dapat ni Kita kena apply diri kita dulu Sebelum Kita nak share dengan orang lain Supaya Kita ni Barulah kita kata Kita faham dalam situasi tersebut Kita tahu Kita Kita lebih Lebih Orkata digest Dengan Dengan sesuatu benda Ya Okey Jadi Apa-apa saja Ambil lah peluang Peluang yang diberikan Tak kiralah peluang belajar Ambil betul-betul Apa sahaja peluang yang diberikan kepada Adik-adik semua Ambil peluang tersebut Supaya Dia jadi Satu Kata langkah kepada kita Untuk jadi orang yang Lebih Kata berguna Orang yang lebih Berjaya Orang yang Berkualiti Orang yang berkualiti Kenapa saya sebut orang berkualiti Ya Ramai sangat orang yang tak berkualiti Ya Kenapa Sebab mereka memilih untuk Tak jadi berkualiti Mereka ada ilmu Ada je orang yang ada ilmu Tapi tidak menggunakan ilmu tu sebaik mungkin Ya Ada orang yang Yang kata Apa Mungkin tidak belajar Di 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 universiti Kan Tapi dia Dia mencari potensi diri dia Dia mencari peluang-peluang Dia ambil peluang Dan akhirnya Dia menjadi orang berjaya Dia balance kehidupan dia Ya Hubungan dengan Allah dia jaga Hubungan dengan manusia dia jaga Jadi dia jadi orang yang berkualiti Kita tak payah fikirlah Sejauh mana Apa tu Apa Dari segi Keimanan dia Itu bukan tugas kita Tapi lifestyle dia tu macam mana Ya Sebab itulah kita Apa-apa pun Untuk jadi orang yang berkualiti Kita kena balance kehidupan kita Ya Cabaran pasti akan ada Nak berjaya Mesti akan ada Ada Nak dapat 4 flat Nak dapat 3.6 ke atas Mesti ada struggle Takkanlah pejamata je Buat jawab-jawab soalan kan Mesti ada Cara dia Ya Mendengar Belajar Bila masuk belajar Mesti mendengar Apa yang pencara hajar Dia buat grouping Buat assignment Study Dan sebagainya Itu yang dapat 3.6 Saya rasa takkanlah Tak dapat 3.6 Tak baca apa-apa Mesti baca macam mana Ya Mesti kena ada Ada usaha di situ Nak belajar Nak berjaya kan Macam orang sekarang ni Ramai yang Anak-anak muda sekarang ni Jadi youtuber Kan Jadi tiktokers yang berjaya Ya Income berpuluh-puluh ribu Beratus-ratul ribu kan Macam mana dia orang Jadi setahap tu Apa Setahap sekarang ni Pasti ada usaha-usaha Struggle mereka Kalau kita dengar sharing Daripada mereka Ada usaha mereka di situ Ada nyefras mereka di situ Kecewa mereka di situ Ada letihnya mereka di situ Ya Jadi untuk berjaya Apa sahaja Untuk kita menjadi orang yang berkualiti Pasti akan ada cabaran Kenapa Sebab itulah Yang akan menjadi Kata sandaran kepada kita Kita pun menghargai Apa yang kita buat Dan kita pun mendapat Sesuatu daripada cabaran-cabaran tersebut Jadi tu sangat penting lah Ya Ambil peluang Okay Ni halangan utama ya Halangan utama motivasi dalam kehidupan Ya Mentaliti Bila kita Blok Apa-apa saja Kalau kita ada Apa Pemikiran yang kita Blok sesuatu benda Ya Kita Kita dah negatif dengan suatu keadaan Dia akan blok Kita punya Apa Tindakan Ya Dengan sendirinya Bila adanya mentaliti yang negatif Dia akan memberi kesan kepada Motivasi Jadi kita kena Untuk Memaskikan Motivasi kita Maintain Kita kena cari Cari sumber Ilmu Ya Dengan cara macam ni lah Cari ilmu Masuk program Melalui pembacaan Melalui Orang kata Kalau suka dengar Ni Melalui Ceramah-ceramah Dalam YouTube Ada TikTok Ada Kan Ya Walaupun Orang kata sekejap Tapi memberi kesan kepada kita Ya Cari benda-benda yang positif Positif suka Kawan-kawan yang positif Ya Saya Alhamdulillah Saya ada rakan-rakan yang Setiasa memberi Orang kata Suatu benda yang positif Dengan saya Ya Kalau patut dia tegur Dia akan tegur Ya Kalau patut Patut Kalau salah Dia akan bagitahu Kawan Apa Benda yang salah Kalau benda Saya down Dia bagi Orang kata Kekuatan dekat saya Ya Jadi kita kena cari Kawan-kawan yang macam tu Supaya kita dalam Suka yang positif Supaya kita ni Tak ada Aura yang negatif tu Okey Bila kita positif Kita happy sebenarnya Kita rasa tenang Hati tenang Hati happy Tapi kalau negatif Perasan tak Kalau kita negatif macam mana Kalau kita marah macam mana Kalau kita tak puas hati Macam mana Perasan tak Apa perasaan kita Sedih Marah kan Rasa sakit je kan Rasa sesak nafas je kan Tapi sebaliknya Kalau kita positif Kalau kita Orang kata Clear pemikiran kita Kita positif pada orang lain Kita menerima Rational Dengan sendirinya Kita rasa happy Belapan dada Sebab tu lah Konsep belapan dada tu Sangat penting Ya Ni tu utamanya Ni lah Pelajar Wanita lah Perempuan lah Mudah emo sikit Kalau orang laki ni Dia relax Tapi orang laki tu Banyak pendaman Pendam-pendam-pendam Lepas tu Meletup Jadi sebab tu lah Kena pandai control Control kita punya Apa Dirilah Ya Okey Jadi kita nak kenal Tingkat personality kita Kenali personality anda Jadi malam ni Saya nak kongsikan Tentang Satu Macam Tabs of Indicator lah Personality Daripada Mayers Ya Di mana Mayers ni Dia ada Satu Kata Alat ujian Untuk personality Dipanggil Biasanya Kalau Kami Panggil MBTI je Ya Kalau Panjang dia Mayers Briggs Type Indicator Ya Jadi Untuk MBTI ni Personality dia Dibangunkan oleh Catherine C. Briggs Dan juga Isabel Briggs Mayer Dia beradik agaknya Okey Yang berasalkan teori Personality Kayang Ya Psikologi jugalah Ya Dalam konteks Psikologi Untuk mengetahui Ciri personality Berdasarkan Indicator ini Seseorang individu Perlulah Menduduki Ujian Psikologi MBTI Yang mengandungi 93 item Mungkin nanti Saya akan bagi Satu link Di mana link ni Memang Atas talian lah Mungkin adik-adik semua Boleh-boleh klik link tu Nanti boleh buat Dan dia akan dapat Terus Apa Apa personality Adik-adik Jadi Ni saya nak Cerita tentang Teori personality Yang kita boleh Kaitkan dengan kehidupan kita Ya Kalau ikut MBTI ni Dia mengukur Kecenderungan Dan ciri-ciri Seseorang Di mana Empat kecederungan Yang diukur Adalah Extraversi Atau introversi Sensing Atau Apa Versus Intuition Thinking Versus Feeling Dan judging Versus Perseving Jadi Ni jenis Persaudenity Yang Yang diperkenalkan Oleh Apa tu Mayor Brice Jadi Empat ni lah Empat Dan juga dia ada Extraversion Versus Introversion Sensing Intuition Thinking Feeling Judging Perseving Okey Okey Macam mana Personality Extraversion Dan juga Introversion Ni Okey Nanti boleh fikirlah Ya Kalau nak tahu lagi Boleh jawab Boleh try Test ni Kalau ikut personality Daripada Kalau ikut MBTI Ni Dia ada Empat Apa tu Jenis Lapan Jenis Personality Satu Yang Extraversion Versus Introversion Kalau Extraversion Ni Individu Yang Extraversion Extraward Ni Dia suka Extraward Ni Dia seorang Yang suka Bergaul Ya Seorang Yang Mempunyai Energi Bertenaga Happy Go Lucky Suka Berkawan Mudah Dekati Trafikir Balik Siapa Kawan-kawan Kita Yang Extraward Senang Berkorsi Pendapat Dan Meluahkan Perasaan Kepada Orang Lain Lepas tu Tidak gemar Bersendiri Orang Yang Extraward Dia tak Suka Stress Jadi macam Dia kena Ada Connection Dengan Orang Dia Memerlukan Interaksi Dengan Orang Lain Saya Saya Ni Orang Yang Extraward Bila Saya Kita kan Semua itu Kena Quarantine Kena Duduk Kat Rumah Kan Tak Boleh Luar Rumah Hari Hari Saya Video Call Saya Video Call Suami Saya Memang Kami Apa PJJ Kan Saya Call Suami Saya Duk Kejap Saya Call Kawan Baik Saya Duk Kejap Saya Call Kawan Pejabat Saya Saya Tak Boleh Sebelum Dalam Masa PKP Lah Juga Saya Adopt Kucing Kalau Sebelum Ni Tak Nak Ada Kucing Tapi Disebabkan PKP Saya Nak Kita Nak Dalam Keadaan Yang Positif Kita Nak Happy Kan Saya Masa Saya Di Kelantan Tu Masa Tu Saya Masih Di Kelantan Saya Diskan Adik Saya Saya Kata Jom Kita Beli Kucing Saya Habis Berapa Saya Beli Dua Kucing Masa Tu Kita Kata Saya Tak Boleh Ada Benda Yang Saya Buat Tapi Duduk Di rumah Ada Benda Yang Saya Kacau Orang Lain Supaya Bercakap Dengan Saya Biasanya Macam Itulah Kalau Orang Yang Extrovert Ni Tak Boleh Duduk 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 Sorang Sorang Dia Tak Boleh Dia Rasa Macam Apa Nama Ni Dia Rasa Macam Contoh Buat Ketanality Sebab Itulah Dalam Meyers Ni Dia Ada Personality Yang Kita Pilih Personality Yang Kita Apply Dalam Kedupan Kita Seterusnya Individu Yang Introvert Dia Biasanya Dalam Kumpulan Yang Besar Kalau Biasanya Orang Yang Introvert Yang Pendiam Ni Kalau Kita Minta Dia Present Boleh Gaduh Boleh Gaduh Tak Tak Datang Kelas Boleh Punting Kelas Betul Tak Dia Biasa Malu Dia Akan Menarik Kalau Boleh Tak Bagi Dekat Awak Dulu Biasa Dia Diam Bila Duduk Dengan Kawan Kawan Dia Dia Diam Tapi Ada Setengah Orang Selesa Dengan Dia Mereka Gemalkan Perkara-perkara Yang Melibatkan Pemikiran Dan Internal Interaksi Antara Satu Sama Lain Kalau Nak Meluah Dia Kena One To One Macam Saya Apa-apa Saya Suka Apa Kalau Saya Luah Apa-apa Dengan Kawan Dua Tiga Orang Kalau Orang Introvert Ni Dia Lebih Selesa One To One Dia Takut Orang Dia Malu Dia Tak Selesa Orang Lain Tahu Dia Akan Pilih Orang Untuk Bercakap Biasanya Orang Yang Introvert Ni Dia Bukan Sombong Tapi Dia Memang Cara Dia Tak Selesa Untuk Berada Dalam Serka Yang Ramai Selalunya Dilihat Sebagai Seorang Yang Pendiam Dan Memerlukan Masih Lama Untuk Mengen Mereka Biasanya Orang Yang Pendiam Ni Kan Dia Nampak Sombong Tapi Bila Lama Bila Kita Kenal Dia Okey Sebenarnya Kan Aku Ingatkan Dia Sombong Itulah Orang Introvert Menangani Sesuatu Isu Individu Introvert Biasanya Membuat Refleksi Dan berfikir Secara Mendalam Dia Banyak Fikir Banyak Fikir Sebelum Bertindak Tapi Bila Kesan Dia Bila Banyak Sangat Fikir Kadang Isu Tak Selesai Kan Dia Perlu Dibantulah Kalau Terlapar Fikir Fikir Boleh Setiap Apa Tindakan Kita Boleh Fikir Kita Kena Fikir Kita Kena Fikir Bukan Boleh Fikir Kena Fikir Tapi Kalau Fikir Dalam Dalam Lama Sangat Tak 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 Kita Kena Rational Mereka Selesa Bersendirian Dan Disebabkan Itu Mereka Dilehat Sebagai Seorang Yang Menyesihkan Diri Daripada Orang lain Itu Orang Yang Itulah Untuk Sensing Pula Sensing Versus Sorry Saya Tak Nampak Saya Punya Ni Ya Sensing Versus Intuition Okay Individu Yang Mempunyai Kecenderungan Sensing Ni Mereka Menggunakan Kelima-lima Diri Dengar Sentuhan Rasa Bau Manakala Bagi mereka Yang mempunyai Kecenderungan Intuition Mereka Lebih Cenderung Untuk Menggunakan Gerak Hati Dan Mengaitkan Maklumat Yang Diperoleh Itu Secara Lebih Meluas Sensing Melihat Secara Spesifik Dan Satu Persatu Fokus Pada Apa Yang Sedang Berlaku Pada Waktu Itu Lebih Berminat Untuk Mengendalikan Sesuatu Lebih Praktikal Tepat Dan Boleh Diukur Mereka Juga Melakukan Sesuatu Kerja Mengikut Turutan Yang Memlakukan Sesuatu Tugas Mereka Akan Cuba Memahami Bahagian Bahagian Kecil Terlebih Dahulu Sebelum Mengaitkan Dengan Fungsi Yang Lebih Besar Orang Yang Sangat Particular Bergemar Menggunakan Dan Memperbetulkan Perkara-perkara Yang Biasa Yang Dilakukan Orang Sensing Juga Mungkin Dilihat Sebagai Orang Yang Materialistik Yang Mempunyai Pemikiran Yang Realistik Oleh Orang Sekeliling Dia Jadi Orang Yang Sensing Kalau Saya Kita Secara Rational Kalau Terlapar Sangat Particular Sangat Ada Keadaan Tentu Bagus Tapi Dalam Keadaan Tentu Bila Benda Kecil Kita Ambil Juga Dia Akan Jadi Stress Saya Pernah Ada Seorang Klien Di Mana Dia Tak Dapat Perform Kerja Dia Sampai Dia Diberi Kata Dua Untuk Exit Polisi Dia Punya Kalau Exit Polisi Untuk Penjawat Awam Diberintik Kerja Awal Diberi Pencik Awal Sebab Tak Perform Kerja Dia Dapat Dia Punya Markah Kami Kerja Kami Ada Markah Jadi Markah Yang Dapat Rendah Jadi Dia Dirujuk Kepada Bahagian Bila Saya Check Dia Seorang Yang Lampau Perfectionist Dari segi Kerja Dia Takkan Dapat Start Buat Kerja Kalau Kerja Nampak Teratur Itu Yang Menyebabkan Kesan Dia Bila Dia Terlampau Perfectionist Kesan Dia Kerja Dia Tak Dapat Handle Semua Jadi Start Kesan Dia Sebab Dia Seorang Kata Penting Sebab Kita Nak Bagi Bantuan Dekat Klien Jadi Sebab Bila Dia Tak Berdapat Buat Kerja Dengan Betul Kesan Dia Kepada Klien Klien Lampak Dapat Bantuan Ke Apalah Kan Jadi Disitulah Terpaksa Ambil Tindakan Cepat Supaya Tak Tak Bagi Kesan Kepada Kualiti Kerja Jadi Bila Dia Tengok Disitulah Kita Tengok Rupanya Dia Seorang Yang Professionist Dia Terlampau Particular Sangat Bila Benda Itu Tak Okey Dia Jadi Start Dan Akhirnya Kesan Dia Tak Dapat Perform Kerja Sepatutnya Jadi Pekerja Yang Bermasalah Jadi Kena Hati Hati Sebab Itulah Kita Kena Dalam Ayas Dia Ada Balance Dia Ada Gabungkan Antara Setiap Personality Yang Ada Dia Gabungkan Nanti Boleh Tengok Mana Part Kita Bila Kita Tahu Personality Kita Kita Jangan Takut Bila Kita Tahu Sensing Macam Aku Sensing Jadi Aku Kena Kurangkan Sikit Jangan Over Sangat Kena Belajar Tak Macam Ni Sebab Kita Kena Belajar Untuk Menerima Kata Sesuatu Benda Bila Kita Tahu Kita Perlu Kurangkan Ubah Cuba Ubah Saya Sediri Ada Benda Kalau Dulu Saya Seorang Yang Bab Tentu Kita Kena Adalah Partikular Dia Perlu Kita Lebih Lebih Peker Terutamanya Hal-hal Kerja Kalau Dulu Saya Seorang Yang Selamba Bila Saya Bekerja Bila Saya Masuk Kerja Saya Ubah Cara Saya Kalau Dulu Saya Seorang Yang Malah Nak Menulis Menulis Saya Seorang Yang Selamba Tapi Bila Saya Bekerja Saya Tengok Saya Perlu Ubah Cara Saya Sebab Kenapa Kesan Dia Kepada Kerja Saya Kalau Aku Tak Buat List Nanti Saya Tak Akan Dapat Apa Nama Kerja Saya Tak Akan Siap Dengan Betul Sebab Kita Banyak Taks Yang Kita Kena Buat Jadi Saya Memilih Untuk List Sekarang Jadi Bila Saya List Saya Jadi Lebih Teratur Kerja Saya Jadi Sekarang Saya Lebih Teratur Kalau Kata Sebelum Ni Main Main Sikit Bila Kita Ubah Cara Kita Dengan Sedirinya Kita Jadi Lebih Selesa Dan Kerja Kerja Kita Lebih Berkualiti Jadi Orang Sensing Ni Kena Hati-hatilah Bagus Sebenarnya Praktika Ni Kita Kena Check Dulu Kan Betul Tak Ada Benda-benda Yang Kita Perlu Check Betul-betul Kalau Benda-benda Yang Sebab Dalam Tak kira Kerja Ke Pengurusan Kehidupan Ke Kita Memang Kena Buat Benda-benda Yang Detail Tapi Ada Perkara Kita Tak Boleh Detail Sangat Sehingga Benda Itu Beri Tekanan Kepada Kita Okey Seterusnya Macam Mana Pula Dengan Orang Intuition Ni Dia Melihat Kepada Perhubungan Antara Sesuatu Perkara Dan Berpandangan Jauh Gemar Imajinasi Tentang Kemungkinan Yang Boleh Berlaku Dan Sukakan Peluang Untuk Mencipta Sesuatu Yang Baru Melakukan Sesuatu Kerja Lebih Suka Apa Lebih Suka Kebebasan Dan Tidak Terikat Dengan Langkah Lakah Yang Ditetapkan Okey Bagaimana Perkara tersebut Bersesuaian Antara Satu Sama Lain Disebabkan Sikap Mereka Yang Suka Melakukan Eksperimen Bagi Menghasilkan Kelainan Dan Sesuatu Yang Baru Mereka Sering Dilehat Sebagai Seorang Yang Idealistik Dan Suka Berangan Boleh Je Nak Berangan Ada Tak Dalam Ini Suka Berangan Jangan Jadi Angat Angat Jendah Duduk Atas pokok Berangan Tapi Tak Buat Apa-apa Kena Berangan Macam Saya Saya Berangan Dulu Lagi Saya Kata Aku Nak Dapat PhD Dan Saya Berangan Dan Saya Buat Benda Jadi Kalau Contoh Berangan Dapat Kepala Satu Hari Nanti Aku Nak Jadi Orang Yang Apa Orang Orang Yang Berjaya Aku Nak Jadi Businessman Yang Berjaya Businesswoman Yang Berjaya Jadi Kena Buatlah Strategi Apa Cari Ilmu Sedia Modal Strategi Kan Kalau Nak Jadi Aku Macam Mana Aku Berjaya Dalam Pelajaran Aku Aku Nak Bila Aku Keluar Aku Dapat Anugerah Dekan Okey Jangan Berangan Saja Kena Buat Kena Study Kena Cari Strategi Dan Jangan Tinggal Allah Kita Sekarang Adik Adik Sekarang Yang Sekarang Setengah Belajar Kena Sangat Dekat Dengan Allah Kalau Saya Dulu Saya Dengan Kawan-kawan Saya Dulu Setiap Kali Lepas Solat Mesti Baca Yaseh Solat Hajat Itulah Kerja Kami Masa Kami Belajar Dulu Sebab Kita Nak Supaya Kita Dalam Skel Yang Positif Kita Dalam Skel Yang Kita Setiasa Berada Dengan Tuhan Allah Subhanahu Ta'ala Sebab Bila Kita Setiasa Ingat Dia InsyaAllah Dia akan Ingat Kita Mana Allah Tak Lupa Kita Lupa Dia Selesa Mengingatkan Kita Supaya Kita Ingat Dia Jadi Sekarang Adik-adik Semua Apa Sahaja Kita Buat Apa Sahaja Kita Lakukan Apa Sahaja Kita Inginkan Jangan Tinggal Allah Kita Tinggal Usaha Kita Kena Ada Usaha Usaha Doa Dan Tawakal Tiga Elemen Usaha Kena Ada Lepas Itu Kita Doa Dan Seterusnya Kita Tawakal Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Tadi Saya Dah Terangkan Tentang Apa Itu Introvert Apa Itu Apa 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 Tadi Allah Akbat Sorry Tiba-tiba Jadi Bela Extroversion Dengan Apa Interversion Okay Dan Seterusnya Sensing Dan Juga Intuition Dan Lagi Thinking Versa Feeling Orang Yang Biasa Kalau Mayors MBTI Dia ada Thinking Versa Feeling Orang Yang Thinking Biasa Dia Buat Keputusan Berdasarkan Apa Yang Berdasarkan Analisis Secara Logik Mementingkan Prinsip Dan Keadilan Dan Kebenaran Mereka Akan Menilai Sesuatu Perkara Yang Berlaku Sebagai Orang Luar Dan Biasanya Sangat Bagus Dalam Membuat Analisa Sesuatu Perancangan Orang Yang Tinker Kalau Dalam Organisasi Memang Ada Tinker Mereka Orang Orang Yang Tapi Tinker Yang Dipilih Dalam Organisasi Itu Dia Bukan Cari Orang Yang Betul-betul Orang Yang Berfikir Maksudnya Sebelum Memilih Tinker Itu Kena Ambil MBTI Kalau Lepas Ada Element Tinker Itu Baru Boleh Jadi Tinker Kan Individu Ini Mungkin Dilihat Sebagai Orang Yang Meninggi Diri Dan Suka Menkritik Itu Pandangan Tapi Bagus Sebenarnya Orang Yang Tinker Orang Yang Suka Berfikir Dia Akan Bagi Idea Idea Dia Banyak Tapi Bila kita Tahu Aku Ada Kelebihan Sebagai Orang Kita Kena Ingat Kita Jangan Meninggi Diri Kita Jangan Meninggi Diri Kita Jadi Cada Rendahkan Orang Jangan Mengkritik Orang Sebaliknya Kita Bagi Tahu Idea Kita Pandangan Saya Macam Saya Ada Idea Idea Saya Macam Ini Orang Nak Terima Tak Tak Apa Yang Penting Kita Bagi Jangan Kita Menghina Orang Jangan Pula Kita Menganggap Orang Ni Awas Kita Ni Rasa Macam Bodoh Pula Ada Orang Yang Bercakap Sehingga Orang Rasa Macam Orang Ni Saya Pernah Kawan Kawan Saya Aku Kalau Denar Dia Cakap Rasa Macam Bodoh Je Aku Kita Jangan Sampai Orang Rasa Kita Bila Kita Cakap Dia Bawa Bodo Kita Kena Belajar Macam Mana Kita Melontarkan Idea Sebab Itulah Kita Belajar Komunikasi Ilmu Ni Yang Kita Dapat Di Universiti Ilmu Nilai Kita Dapat Bila Kita Mencari Ilmu Seterusnya Feeling Orang Yang Seterusnya Feeling Tadi Seorang Yang Suka Berfikir Bila Nak Buat Sesuatu Benda Difikir Dulu Ni Perasaan Pula Orang Yang Menggunakan Kaedah Feeling Dia Membuat Keputusan Berdasarkan Penilaian Dan Kepentingan Dan Keadaan Semasa Sebenarnya Kalau Orang Yang Menggunakan Feeling Berada Dalam Organisasi Bahaya Terutamanya Bila Dia jadi Ketua Contohlah Kan Kalau Dia Ni Seorang Yang Ikut Perasaan Bila Nak Marah Dia Tak Suka Dengan Orang Itu Kalau Dia Akan Bagi Markah Yang Teruk Pada Orang Itu Kalau Macam Di Organisasi Dia Ada SKT Dia Ada LNPT Dia Macam Satu Markah Yang Diberikan Untuk Kerja Setiap Tahun Hujud Tahun Akan Dapatlah Markah Dia Berapa Markah Dia Sama Dengan Adik-adik Semua Maksudnya Kalau Pensyarah Adik-adik Guna Emosi Guna Feeling Untuk Menilai Adik-adik Hantar Proposer Hantar Assignment Dah Bagus Tapi Disebabkan Guna Feeling Tak Suka Tak Suka Dengan Muhammad Fitri Tak Suka Tak Suka Beci Tengok Dia Nak Marah Tengok Dia Sebab Dia Suka Cakap Suka Suka Sangat Idea Dia Suka Sangat Menkritik Aku Jadi Bagi Markah Walaupun Assignment Okey Sebab Nak Marah Ini Bagi Markah 20 Patutnya 100 Itu Bahaya Bila Guna Feeling Jadi Bila Kita Tahu Personality Kita Feeling Emosi Dalam Buat Keputusan Kita Kena Cuba Cuba Untuk Dia Cuba Untuk Ubah Benda Ini Boleh Ubah Sebenarnya Sebab Itulah Personality Kan Ini Pandangan Dan Memang Betul Ujian Personality Ini Ujian Personality Ini Dia Hanya Boleh Buat Misalkan Kita Buat Tahun Ini Untuk Kita Buat Lagi Kita Kena Buat Tunggu Setahun 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 Baru Kita Boleh Buat Pula Kenapa Personality Mungkin Tahun Ini Berlain Tahun Depan Lain Sebab Itulah Dia Bukan Okey Minggu Ini Buat Minggu Depan Rasa Nak Buat Pula Buat Lagi Rasa Nak Buat Lagi Ujian Personality Ini Ada Tempoh Kalau Yang Setahun Setengah Baru Boleh Buat Wali Jadi Kena Tahu Ujian Personality Ini Bukan Main Sebab Kalau Kita Nak Kenal Personality Kita Kita Kena Jawab Betul Ujian Personality Jadi Bila Kita Jawab Betul Kita Dapat Tahu Personality Kita Macam Mana Jadi Kita Cuba Yang Bagus Kita Kita Okey Lagi Kita Kekalkan Kita Maintain Kalau Tak Okey Kita Cuba Kalau Macam Tak Kena 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 Hati Hati Terutamanya Orang Perempuan Saya Punya Sifu Pencarah Saya Sebelum Ini Untuk Guru Saya Dia Kata Orang Perempuan Bila Saya Bila Saya Jadi Ketua Ada Ciri-ciri Lelaki Yang Saya Ambil Saya Buang Ciri-ciri Perempuan Itu Sikit Ciri-ciri Perempuan Apa Feeling Orang Perempuan Kadang Sebab Itulah Dalam Islam Tak Bagi Yang Lafaz Cerai Dekat Perempuan Kalau Bagi Dekat Perempuan Hari-hari Dia Sebut Kalau Dalam Sari Ada Seratus Kali Dia Sebut Nak Cerai Aku Cerai Kau Tapi Benda Allah Bagi Dekat Orang Lelaki Itu Hikmah Dia Sebab Orang Perempuan Dia Sensitive Emosi Lembut Sensitive Sebab Itulah Dia Perlu Dibimbing Sebab Orang Lelaki Sebagai Pembimbing Pemimpin Dalam Keluarga Dia Yang Perlu Bimbing Isteri Dia Jadi Macam Mana Okey Seterusnya Feeling Ni Juga Orang Yang Feeling Ni Juga Bertingkah Laku Bila Buat Sesuatu Benda Buat Keputusan Mengikut Perasaan Dia Menangani Isu Satu Isu Dia Membuat Perlihan Seolah Mereka Terlibat Langsung Dengan Isu Tersebut Dia Mudah Sangat Dia Sensitif Sangat Individu Ini Mudah Memahami Orang Lain Dan Menghargai Apa Yang Ada Yang Positif Dia Mudah Faham Mudah Empatih Kadang-kadang Mudah Simpati Bahaya Juga Kalau Simpati Kalau Empatih Lain Beza Simpati Dengan Empatih Simpati Contoh Kita Tengok Orang Susah Contoh Kamu Kenapa Kami akan Jadikan Klien Orang Yang Bergantung Pada Kami Nak Buat Apa Bergantung Nak Teruskan Kehidupan Bergantung Tapi Kita Nak Klien Supaya Klien Sampai Satu Peringkat Dia Boleh Mengurus Diri Dia Dia Boleh Berdikari Dia Buat Keputusan Walaupun Terima Bantuan JKM Lama-lama Nanti Satu Hari Nanti Dia Boleh Bina Kehidupan Dia Sediri Dan Akhirnya Dia Akan Keluar Daripada Penerima Bantuan JKM Itu Misi Kami Sebab Itulah Kami Menggunakan Konsep Empathy Empathy Kita Memahami Luar Ringkuk Dia Kita Duduk Dalam Kasut Dia Kita Tahu Keperluan Dia Bukan Kalau Simpeti Dia Akan Jadi Klien Bergantung Klien Bergantung Macam Mana Apa-apa Keputusan Dia Tak Boleh Buat Semua Dia Tunggu Kita Dia Tak Buat Apa-apa Macam Kami JKM Kita Ada Program Exit Polisi Two years Exit Polisi Kepada Klien Di Mana Kita Bagi Bantuan Kepada Klien Kita Yang Berpotensi Ini Dia Berniaga Lepas Itu Bila Dia Ada Income Kita Akan Keluarkan Dia Daripada Senarai Bantuan Melebihi Daripada Syarat Bantuan Kan Contoh Sekarang Ini 1,200 Berapa Kan Jadi Dia Ada Income Lebih Daripada Itu Tak Terima Bantuan Lagi Kan Betul Dah Ada Satu Saya Ingat Lagi Ada Sorang Ni lah OkU Dia berjaya Dalam Dia terlibat Dengan Youtube Kalau tak Silap Saya Dan Dia Ada Income Saya Tak Nak Sebut Nama Kan Dia OkU Dan Dia dapat Terima OkU Ini Dia Ada Satu Elang Pekerja Apa Pekerja Cacat Dia Panggil Allow Ni Diberikan Kepada Golongan OkU Yang Ada Pendapatan Kalau Saya pun Takut Tersalah Dia Naik Naik Je Penerima Bantuan Ni Kalau Dulu 300 Sekarang Ni Dah 400 Lebih Jadi Dia Punya Average Pendapatan Jadi Pendapatan Dia Lebih Dia Datang Sedi Dekat JKN Dan Dia Minta Supaya Dia Tak Terima Adalah EPC Tu Sebab Pendapatan Dia Dah Banyak Jadi Disitu Dia Dah Berdikari Dia Dah Berjaya Untuk Bina Kehidupan Dia Sebab Pendapatan Dia Melebihi Daripada Daripada Apa Sepatutnya Jadi Dia Kata Dia Dah Tak Perlu Lagi Bantuan Daripada JKM Jadi Hebat Kan Jadi Disini Kita Nak Supaya Itulah Konsep Empathy Tadi Yang Saya Nak Bagi Tahu Beza Simpati Dengan Empathy Simpati Ni Kita Boleh Tolong Kita Sampai Sampai Tahap Kita Akan Bantu Orang Tu Sehingga Orang Tu Bergantung Kepada Kita Kalau Empathy Kita Bantu Orang Tu Tapi Dia Dapat Membuat Keputusan Dan Dapat Meneruskan Kehidupan Dia Dengan Sendiri Atas Kaki Dia Sendiri Okey Begitulah Namun Begitu Orang Yang Feeling Mungkin Dilehat Sebagai Penyibut Setengah Orang Kerana Bersifat Terlampau Ambil Berat Dan Emotional Kita Boleh Itulah Kalau Ikut RMBTI Ni Kena Try Dulu Terai Jawab Dulu Okey Seterusnya Judging Versus Perceiving Okey Judging Ni Kehidupan Mereka Biasanya Orang Yang Gaya Hidup Dia Dua Perkara Dua Persionaliti Ni Dikaitkan Dengan Gaya Hidup Biasanya Biasanya Orang Yang Judging Ni Hidupan Lebih Teratur Dan Mempunyai Perancangan Yang Jelas Gaya Hidup Dan Orang Judging Lebih Teratur Suka Perkara Yang Tepat Berstruktur Dan Setiasa Ingin Mengawal Keadaan Disebabkan Itu Mereka Dilihat Sebagai Seorang Yang Tegas Dan Mempunyai Hat Yang Jelas Dalam Melakukan Sesuatu Lepas Itu Orang Yang Judging Biasanya Dia Bijak Bijak Merancang Dan Sekiranya Perlu Melakukan Sesuatu Kerja Dalam Tempoh Tertentu Mereka Akan Meniapkan Lebih Awal Daripada Tarikh Akhir Tersebut Ya Individu Ni Mungkin Dilihat Sebagai Orang Yang Cerewet Dan Rigit Orang Oleh Orang Lain Sebab Dia Ni Apa Dia Sangat Teratur Sangat Sebab Itulah Dalam Astrovert Introvert Lepas Itu Sensing Intuition Lepas Itu Apa Lagi Tadi Apa Sorry Thinking Atau Feeling Kita Akan Ada Salah Satu Ya Bila Kita Jawab Nanti Ya Okey Seterusnya Perceiving Ya Flexible Orang Yang Flexible Dan Bertindak Mengikut Keadaan Semasa Cenderung Untuk Mendapat Pengalaman Hidup Yang Baru Dan Tidak Mempunyai Pengalaman Yang Terperinci Orang Yang Selambar Kalau Tengok Picture Atas Ni Yang Saya Masuk Orang Yang Judging Biasanya Dia Akan Nak Pergi Bercuti Ni Dah Ada Schedule Dia Schedule Dia Dah Ada Nak Pergi Mana Pukul Berapa Gerak Pukul Lapan Dah Gerak Kalau Tak Gerak Marah Dah Pukul Sembilan Berapa Makan Kat Mana Jadi Macam Tentative Program Kalau Saya Keluar Dengan Kawan Saya Seorang Mesti Dia Akan Sediakan Satu Table Pukul Berapa Kita Pergi Mana Saya Kadang Saya Jenik Ikut Je Tapi Kadang Kita Nak Relax Kan Tapi Kalau Kita Terlapar Ikut Jadual Kita Akan Kalau Perceiving Perceiving Bila Ada Shadow Tengok Ada Shadow Seti Hari Untuk Vacation Kita Jadi Macam Stress Jadi Itulah Perbezaan Dia Biasanya Orang Perceiving Dia Sangat Flexible Dia Flexible Dia Ada Kelebihan Dan Kekurangan Mereka Yang Suka Kebebasan Dan Keterbukaan Dalam Melakukan Sesuatu Kerja Mereka Akan Melakukan Di Saat Akhir Dan Disebabkan Itulah Mereka Dila Sebagai Orang Yang Tidak Teratur Dan Kuran Bertanggungjawab Ini Negatif Orang Yang Perceiving Kalau Dia Dapat Kerja Dia Jenis Kerja Saat Akhir Ini Assignment Prof Arif Kata Okay 10 Hari Bulan Apa November Kena Hantar Biarlah Lambat Lagi Lambat Lagi Tak payah Buat Lambat Lagi My Game Lagi Mobile Legend Apa Lagi Saya Tak Sempat Nak Kejar Dengan You All Banyak Sangat Buat Lagi Benda Lain Lain Lepas Itu Bila Sampai Dah Okay Dah 10 Hari Bulan Esok Orang Perasan Apa Assignment Tak Siap Baru Buat Lepas Stress Mulalah Muruh Mulalah Nak Marah Dekat Orang Bila Orang Tegur Kan Lepas Tu Cakap Pensyarah Bagi Banyak Sangat Assignment Kan Stress Macam Macam Itulah Sangat Penting Adik Adik Semua Sangat Penting Untuk Adik Adik Semua Atur Jadual Kalau Dapat Assignment Buat Timeline Bila Nak Siat Assignment Kalau Sepuluh Hari Bulan Ready Terus Macam Saya Memang Buat Assignment Kita Takkan Tunggu Masa Dua Tiga Hari Sebelum Date Line Adalah Tugasan Kekadaan Quiz Yang Kita Betul Kena Buat Hari Esok Kena Hantar Itu Biasalah Kalau Assignment Yang Bagi Masa Yang Panjang Itu Kita Boleh Buat Lagi Jadi Dalam Tempun Tersebut Kita Buat Awal Bila Dah Siap Kita Akan Rasa Release Dan Buat Reward Diri Reward Diri Contoh Pergilah Mana-mana Kalau Saya Dulu Lepas Buat Assignment Pergilah Tengok Wayang Dengan Kawan-kawan Kalau Dulu Boleh Lagi Sekarang Ini Dah Boleh Yang Penting Jaga Sop Dulu Tengok Wayang Tengok Cerita-cerita Yang Best Cerita Korea Suka Juga Cerita Koreanya Sekarang Tak Sempat Tengok Tengok Cerita Yang Best Supaya Kita Hangout Dengan Kawan-kawan Pergi Makan Dengan Kawan-kawan Reward Diri Yang Penting Jangan Sampai Reward Diri Lupa Diri Kan Untuk Kita Rasa Happy Ni Ni Types Of Personneliti Daripada MBTI Dia Akan Ada Gabungan Daripada Setiap Personality Tati Jadi Kalau Adik-adik Semua Nak Try Personality Mana Adik-adik Ni Boleh Pergi Dekat Sini Link Nanti Saya akan bagi dekat Uustia Sebab dia online, yang ni bukan Saya punya lah, tapi dia memang Memang ada untuk MBTI ni Bila kita jawab, kita akan dapat Result dia, kita akan Dapat, kita ni duduk kat mana ISTJ ke ISFJ ke INFJ ke, yang tadilah Yang saya terangkan tadi Ya, ok JP, perceiving tu J tu judging P tu untuk perceiving, dia akan ada Gabungan tersebut, gabungan Personality tersebut Jadi boleh try, dia sebenarnya Banyak ujian, personality ni Sebenarnya, ada 60PF, Big 510 Apa lagi, TSCS Banyak sangat, tapi Saya pilih MBTI, sebab MBTI Ni nampak macam lebih ringkas 93 soalan Ada Big 510 tu kelampau Sikit, tapi dia ada validation Adik-adik boleh try Mana-mana Yang boleh Rasa nak Nak tahukan Personality kan Ada juga personality Mengikut warna Kalau salah satu Yang popular IPW Daripada Sidiq UPM Yang tu pun memang glamour lah Personality Mengikut warna Gold Apa tu Warna emas Jingga Hijau Dan sebagainya Dia ada personality Yang tu Saya tak ingat Berapa ratus Item Yang ni MBTI Jadi kalau nak try Boleh-boleh Ambil link tu Personality testing Boleh-boleh try Link yang ada di bawah tu Dia akan dapat terus Okay Okay Masa ada berapa lama lagi Ini saya takut Ambil Okay ada Dalam setengah jam lagi kan Okay Saya terangkan Kongsilah sedikit ya Bagaimana Bagaimana nak kita Membina Personality kita Tadi saya pun dah ada Kongsi kan Seber-sedikit Supaya lebih faham Saya dah selitkan Bersikit macam mana Kita nak bina personality Dan ni saya akan Pergi secara Satu persatu Okay Pertama macam mana Kita nak bina diri kita Kita nilai diri kita Nilai diri anda Cermin diri Dan muhasabah diri Hargai setiap kebaikan Dan perbaiki Setiap kelemahan Jangan jadi hipokrit Jangan nampak Kesalahan orang lain Satu Bila kita ni Sebab itulah Dalam kehidupan kita Dalam agama kita pun Tak nak kita ni Fokus pada orang lain Tak nak kita mengumpat Dosa kita mengumpat Tak nak kita ni Setiap mengadu domba Mengadu domba ni macam mana Mengadu lah Mengadu Suka mengadu Orang ni macam ni Orang tu macam ni Kan Kan kita je betul Orang lain Semua salah Ya Tak boleh gitu Jadi kita kena muhasabah diri Fokus pada diri kita Kalau orang tak suka kita Kenapa orang tak suka kita Fokus pada diri kita Kita tak boleh ubah Orang lain Kita tak boleh ubah Prof Arif Kita tak boleh ubah Muhammad Fitri Kita tak boleh ubah Nuhayati Tak boleh Tapi kita boleh ubah Diri kita Macam mana kita nak Deal dengan orang tu Orang tak suka kita Kenapa orang tak suka kita Kena Kena muhasabah diri kita Ya Kita kena fikir Kenapa orang tak suka kita Jangan kita kata Oh Dia tak suka sebab denki Dia denki dengan saya Jangan fikir macam tu Sebaliknya kita reflect diri kita Kenapa dia tak suka Mungkin aku ni Terlampau banyak bercerita Tentang Benda yang Yang menyebabkan Dia rasa tak selesa Jadi kita kurangkan Mungkin Aku ni Apa tu Ada kok benda-benda yang Aku tunjuk dia tak selesa Jadi Jadi kita Kita jangan Kita jangan Apa tu Tunjuk kan Kita buat orang selesa Jadi sebab itulah Sangat penting Kita ni Muhasabah diri kita Ya Supaya kita boleh Membina personality kita Dengan baik Kita boleh kenal diri kita Dengan baik Ya Okey Seterusnya Bersyukur Bersyukur ni adalah Sifat seorang hamba Yang tunduk kepada Tuhan Dia akan jadi Benteng kepada Sifat-sifat mazlumah Yang lainnya Seperti hasat denki Mengadu domba Memfitnah Riak Dan takbo Ya Seseorang yang bersyukur Akan setiasa mengingatkan dirinya Setelah orang di sekelilingnya Untuk berbuat baik Sesama insan Sebab Keyword dia Kalau kita nak bahagia Kita tak boleh mengejar bahagia itu Kalau kita tidak bersyukur Kita kejarlah macam mana pun Kalau kita tak bersyukur Kita tetap takkan bahagia Sebaliknya Kalau kita bersyukur Kita bersyukur Dengan apa yang kita ada Kita bersyukur Dengan apa yang ada Di sekeliling kita Ya Bersyukur dengan Allah Berikan kepada kita InsyaAllah kita akan happy Sebab itulah kita Kita tak boleh bandingkan Hidup kita dengan orang lain Sebab itu Kalau kita ni Kita jangan bandingkan Hidup kita dengan orang kaya Sebaliknya Kita kena bandingkan Dari kita dengan orang yang Bawah pada kita Kalau kita bandingkan Dengan orang kaya Sebab bila-bila lah Kita tak happy Oh bestnya Dia ada kereta besar Bestnya Aku nak macam dia Aku ni macam ni Dia kehidupan aku Kita tak bersyukur dah Jadi kita tak happy Kita akan jadi stress Tapi sebaliknya Kalau kita happy kan Alhamdulillah Aku dah ada kereta Aku dah ada kehidupan aku Aku ada mak ayah aku Kita dah Kita akan rasa bersyukur Dan kita akan rasa happy Kita akan menghargai orang sekeliling kita Kan Contoh-contoh adik-adik Alhamdulillah Aku ni dapat belajar Dekat UIA Orang lain nak pergi UIA Nak sangat-sangat pergi Ada apa tu Saya punya klien kan Tak dapat pergi Dekat Belajar Minta Dia Result dia Dah ok Tapi dia tak ada rezeki Ya Nak belajar UIA Tapi tak dapat Tapi adik-adik semua dapat belajar UIA Alhamdulillah Bersyukur Ya Kena bersyukur Kalau adik-adik kata Oh saya ni susah Duit tak cukup Apa semua At least boleh lagi Meneruskan kehidupan Cari cara Dapatkan bantuan Macam mana Kalau tak ada duit sangat Pergi jumpa kaunselor Tolong kaunselor Macam mana saya nak cari sumber Keuangan ni Boleh ada idea tak Mungkin ada beasiswa Mungkin ada Apa tu Cara yang boleh dibantu Jangan terhenti Apa Belajar Betul tak Ada setengah tu sampai Tak ada duit Tak boleh belajar Tapi tak dapatkan bantuan Sebab kenapa malu Dalam keadaan tersebut Ada ketika Ada keadaan-keadaan tu Yang kita perlu dapatkan bantuan Ya Ok Jadi bila kita bersyukur ni Kita akan lebih Positif Kita akan lagi Happy Hidup kita akan Berlapar dada Cubalah amalkan Letaklah konsep bersyukur ni Dalam kehidupan Ya Adik-adik semua akan rasa Happy Akan rasa bahagia Ya Ok Seterusnya Ha ni dah tu lah Ya Jangan mencari kebahagiaan Tapi beri Dan sebarkan kebahagiaan itu Kerana Bila kita mencari Kebahagiaan Kita tak akan Jumpa kebahagiaan Mengikut definisi Dan kehendak Kebahagiaan yang kita inginkan Sebab kita ni Bahagia kita ni Kan Kita ada cara kita Ada orang Yang definisi dia Bahagia ni Bila ada duit banyak Ada orang Yang definisi dia Bahagia bila ada Mak ayah Bagi orang yang Tak ada mak ayah Tapi ada orang Yang bahagia dia Haa Dia kena Haa Ada setengah orang Oh saya ni Bahagia saya dengan Suami saya Kena ada anak Saya tak ada anak Haa Sebab itulah dia kata Bahagia ni Definisi kita berbeza Jadi kalau kita ikut Apa tu Kita kejar bahagia Kan Kalau kita tak bersyukur Haa Sampai bila pun Kita tak akan bahagia Tapi sebaliknya Kalau syukur itu Kita jadikan Sandaran kepada diri kita ni Kita syukur Dengan kehidupan kita Kita akan Dia akan jadikan Kita bahagia Haa Kita ingat Ya Syukur InsyaAllah kita akan bahagia Ya Kita akan rasa cukup Dengan apa yang kita ada sekarang Ya Okey InsyaAllah ya Okey Sentiasa berfikiran positif Always Always be positive Ya Mentaliti positif Merupakan permulaan Kepada hasil yang luar biasa Positif ni Ya Positif ni sangat penting Ya Kalau kita ni negatif Dia benda tak akan nampak okey Sebab dia akan bagi kepada Perasaan kita So apa yang kita fikir ni Akan berkesan kepada perasaan kita Dan akhirnya kita akan deliver Melalui tingkah laku Jadi dia akan bergerak sekali ni Pemikiran Emosi Dan juga tingkah laku Dia bergerak sekali Haa Jadi sangat penting Untuk kita Setting pemikiran kita Supaya setiap positif Macam mana kita nak Positif tu Cari ilmu Ilmu Macam mana nak cari Kalau masuk universiti Okey bagus Dah masuk universiti Kalau orang kata Saya tak masuk universiti Macam mana saya nak Nak cari Yang lu tu Ilmu ni luas Yang kita ada sekarang ni Hanya setitik Adik-adik semua Ambil pen tu Titik atas kertas Itulah ilmu yang kita ada Betapa luasnya Ilmu Allah SWT Jadi carilah ilmu Tak kira lah Sekarang ni macam-macam Kan ada TikTok pun ada Saya pun suka juga Tengok TikTok Tapi saya cari benda Yang Orang kata Yang boleh Boleh build up diri saya Boleh bagi motivasi Pada diri saya Boleh bagi teguran Pada diri saya Kadang saya pula Lai Kita manusia biasa Kadang terlalai kan Bila kita dengar Benda-benda yang Menegur kita Yang benda yang positif Dan secara tak langsung Kita pun Eh Tak boleh ni Kita kena buat balik Kita kena Ubah Cara nak dapat Orang kata Hidayah Cara nak dapat Orang kata Kesedaran ni Macam-macam cara kan Allah nak bagi Ya Jadi kita kena positif Okay Okay Banyakkan mendengar Okay Kenapa kita banyak mendengar Ya Kalau dalam kaunseling Memang kami diajar Untuk mendengar Menjadi pendengar yang baik Kerana apa Supaya kita boleh dapat Maklumat tu dengan betul Ya Mendengar dengan teliti Khusususnya pandangan Dan persepsi orang lain Jangan biarkan percakapan kita Yang menguasai Contoh Bila orang cakap Kita pun cakap Macam mana kita nak dapat Maklumat daripada orang lain Macam mana kita nak dapat Maklumat tersebut Tapi sebaliknya Kalau kita mendengar Kita akan dapat Capture maklumat tu Ya Kalau kita cakap 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 kan Akhirnya Kita tak dapat apa-apa Orang pun tak puas hati Dengan kita Orang pun marah Dengan kita Jadi dengar Kalau orang bagi teguran Dengan kita Tak kira lah Mak ayah kita Pensyarah kita Kawan-kawan kita Orang sekeliling kita Kalau bagi tahu Atau Apa Bercakap dengan kita Kita dengar Supaya kita dapat Capture Apa yang diorang nak Sampaikan Dan selepas orang Habis cakap tu Barulah kita respond Barulah kita respond Ya Okey Jaga Jaga penampilan Penampilan diri anda Jaga kekemasan diri Selalu memberi senyuman Dan menghormati orang lain Ya Jangan pula Mentah-mentah lawa Student kan Suar pun Tak basuh Ya Orang lelaki lah Biasanya Kalau suar jin tu Tak basuh kan Ha Sebulan tak basuh Lepas tu Duduk kat tepi Bawang hapak Saya ingat lagi Kawan saya Saya duduk tepi dia Saya ni jenis yang Apa Tegur je kan Bila kawan rapat Kan Kata kenapa aku ni Kau ni mandi ke tak Kan Aku dah sebulan dah Aku tak basuh Keluar aku Astaghfirullahaladzim Macam mana kau semayang Kata kita lah kan Macam mana kau solat Aku bawa kai Apa Kai pelikat aku Dia kata macam tu Okey Jadi Ha Hijin tu sangat penting Ya Bila kita bersih Orang kata Setan pun tak dekat Dengan kita Kan Sebab tu lah Orang yang Pasan tak Kalau Kalau kita tengok kan Orang yang ada Masalah mental ni kan Duduk yang Yang terutamanya Yang apa Yang duduk tepi jalan ni Ha kan Orang kapal kata orang gila lah kan Okey Duduk tepi jalan tu Dia orang mandi tak Tak mandi kan Ha Macam tu lah Maksudnya sekarang ni Kita ni sebagai orang Orang yang sehat Dari segi Kesihatan mental kita Okey Kita kena mandi Ha Kita kena Kita kena jaga Penampilan kita Saya bagi tahu ni Sebab student-student kan Kadang tak suka mandi kan Baju pun Kadang pakai baju yang sama Kan Lepas tu Mula lah tak selesa Kan Dan penampilan ni juga Ya Menggambarkan kita Terutamanya Bila adik-adik semua ni Nak cari kerja nanti Ya Kalau lah datang dengan selekih Ya Macam mana Ya Macam mana kalau selekih Ha Kalau pergi interview Dengan keadaan yang selekih Dan tak kemas Baju yang Tak digosok Ya Baju yang Tidak Apa nama ni Tidak Taing betul-betul Kan Ha Orang yang interview kita pun rasa tak Confident Sebaliknya belajar daripada sekarang Ha Tak salah untuk kita berpenampilan yang Yang kemas Orang pun kita tengok Kita pun hijin Bersih kan Ha Lepas tu kita kena menghormati orang lain Ya Menghormati orang lain Ok Kita kena menghormati orang lain Kejap ya Saya Saya Ful kejap Saya Kucing saya ni Dah mengganggu saya Kejap ya Saya minta permission untuk buka pintu Kejap Ha Ha Ok Saya minta maaf Saya minta maaf Sangat Biasalah kan Kita ni ada akal kan Binatang ni Dia tak ada akal macam kita Jadi Kalau tak layan nanti Habis ni Naik Naik atas meja Apa semua Ok Saya minta maaf sekali lagi ya Ok Macam yang saya kata Jaga penampilan diri anda ya Sebab Dan kita kena menghormati Orang lain Ya Belajar untuk menghormati orang lain Ya Terutamanya adik-adik ni sekarang ni ya Belajar untuk menghormati orang sekeliling Orang tua ya Mak ayah Belajar untuk menghormati mak ayah Belajar untuk menghormati pensyarah kita Kita jangan mempersoalkan Orang kata Jangan menghina guru kita ya Sebab Memang tak berkat Kalau kita hina guru kita ya Saya pernah lah pengalaman saya Saya mungkin Nak kongsi Dengan semua ya Masa saya belajar dulu Sekolah dulu Saya pernah Saya berkecil hati Dengan seorang guru saya ni Cikgu saya Dan saya marah betul-betul dekat dia Ha Sebab Adalah benda yang dia buat dekat saya tu Hingga kat saya tu marah kan Tapi Kesan dia Saya memang tak lulus paper dia Saya dapat I Kalau tak silap paper dia Tapi saya mohon maaf dengan dia Jumpa dengan dia Saya minta maaf dengan dia Dan Alhamdulillah Paper saya tu ok Jadi Apa yang saya nak bagitahu Dekat-dekat adik-adik semua Kita kena menghormati guru kita Guru Ibu bapa Orang yang tua pada kita Kita kena hormat ya Lepas tu Satu lagi Amalkan senyum Haa Senyum ni Sedekah Ya Contohlah Kalau kita jumpa dengan orang Orang senyum pada kita Apa perasaan kita Kita happy kan Haa Haa Mengorat tu lain Haa Ni senyum ni Senyum ikhlas Senyum menandakan kita Menghormati dia Ya Sebab tu lah Senyum pun sedekah Haa Kalau kita senyum dekat orang ni Kita dapat pahala Ok Jadi jangan takut untuk senyum Jangan malu untuk senyum Jangan Jangan kedekut untuk senyum Ya Sedekah Ya Dulu ada kan lagu dalam TV kan Selalu Apa lagu tu Pasal senyum tu kan Haa Boleh dengar ya Ok Seterusnya Banyakkan menyumbang Give more Take less Senyasa membantu Atau memberi sumbangan Kepada orang yang memerlukan Ya Apatah lagi Jika ia sebahagian daripada Tanggungjawab Ya Kita bantu Kalau kita tak ada duit Tak apa Ok Sekarang ni masuk Apa Sukarelawan Ya Universiti banyak program-program Sukarelawan kan Ha Pergi masuk tolong Orang kampung yang mungkin Apa tu Banjir kan Terjejas banjir Ya Dulu masa saya di Kuala Kerai dulu Haa Ramai student-student daripada Universiti Turun Bantu kami Ya Bantu cuci rumah Bantu buat aktiviti Ya Ha Itu pun dah-dah dikira sebagai Haa Sumbangan Ya Sumbangan yang sangat Memberi kesan kepada Haa Masa Haa Banjir pada waktu tu Ya Dan itu insyaAllah kita Bila kita bantu orang ni Kita happy kan Ok Jadi amalkan Ya Setiasa membantu Memberi sembangan Kepada yang memerlukan Paling simple lah Kalau kawan minta tolong kita Kita tolong sahaja Ya Mana yang mampu Kalau tolong minta duit tu Kalau kita tak boleh bagi tu Janganlah bagi kan Haa Nanti kan jadi gaduh pula kan Duit ni berhantu Haa Ok Jadi bantu benda-benda yang mampu Kita bantu Ya Haa Maksudnya Dari segi yang kata Kalau kawan kata Boleh tak nak pinjam nota Yang ni Aku nak tengok cara Apa tu kau buat nota Boleh tak ajar aku macam mana Nak-nak buat Pasal topik ni Kita ajar Jangan kedekut ilmu Sebab bila kita berkongsi ilmu ni Ilmu kita akan lagi banyak Ya Ilmu kita akan lagi berkembang Jangan kedekut ilmu Ingat ya Jangan kedekut ilmu Ya Saya sampai tahap ni Saya tak pernah kedekut dengan ilmu saya Kawan-kawan saya Apa Minta pandangan Minta Apa Ajar Saya akan pasti ajar Ya Kadang-kadang kawan-kawan ni Whatsapp je Ada tak slide apa-apa Ada Saya bagi Saya tak pernah berkira Sebab ilmu bagi saya Ilmu tu milik Allah Ya Ilmu tu milik Allah Kita ni dia bagi Kita ni pinjaman sahaja Jadi adik-adik semua Kalau ada ilmu Adik-adik ni semua Mungkin lah Lagi Apa Bijak sikit pada kawan-kawan Okey Jangan malu untuk Berkongsi ilmu Ya Kita ingat Ilmu yang kita ada sekarang ni Allah yang bagi kita Allah pinjamkan kita Jadi sebarkan Supaya kita dapat Ilmu yang kita ada tu Lagi bermanfaat Ingat Tiga perkara Bila kita Kembali Bila kita Apa Berada di alam bazah nanti Bila kita meninggal nanti Tiga benda yang kita bawa Ya Sedekah amal jariah Doa anak yang soleh Satu lagi Ilmu yang dimanfaatkan Jadi ada ilmu Berkongsi dengan kawan-kawan Supaya manfaat tu Kawan-kawan dapat Supaya kita pun dapat Bila kita belajar Kita berkongsi Kita akan jadi banyak Contoh malam ni kan Bila saya berkongsi Mengenai personality Saya akan refresh balik Apa yang saya ada Ilmu yang saya ada Saya pun mungkin dah lama Dah tak bercakap Dan inilah Saya bercakap Pasal personality ni Kan Maksudnya Saya dah refresh balik Apa yang saya ada Kan Jadi jangan takut Untuk berkongsi ilmu Ya Okey Jangan takut untuk menyumbang Tiada perasaan rugi Dalam suatu pemberian yang ikhlas Apatah lagi ketika Yang menilami itu Benar-benar memerlukan Ya Kita ni Kalau kita ikhlas bagi sesuatu Kita tak akan rasa rugi Dan kita akan rasa happy Bila kita membantu Orang-orang yang memerlukan Okey Seterusnya Sayangi diri Ada orang Ya Bila kita nak personality kita ni Okey Kita nak suruh kita ni Lagi baik personality kita Kita kena sayang diri kita Orang yang tidak sayangkan diri Biasanya tidak pentingkan personality Jadi kena sayang diri dulu Ya Sayang diri kita Jangan disebabkan contohlah Ya Ada yang putus Apa Clash dengan Makwa ke pakwa ke kan Tiba-tiba dah tak sayang diri Ya Nak bunuh diri Pilih apa tu Bawa diri Stres Murung Apa semua Kena balik semula Ya Kembali kepada Allah Fikir balik Ya Kebaikan untuk diri kita Sayang diri kita dulu Bila kita sayang diri kita InsyaAllah kita akan sayang Orang sekeliling kita Kita akan menghargai Apa yang kita ada Okey Love yourself Okey Sekarang ni banyak Program-program yang Yang promote Supaya sayang diri Ya Sebab ada orang Yang memilih dengan cara yang singkat Sebabnya rasa macam tak berguna Rasa macam Apa Diri dah lost Kan Jadi sebelum Kita ni Di peringkat yang Tak dapat dibantu Nampak je kita perlu bantuan Dapatkan Bantuan segera Ya Tak kira lah Jumpa dengan counselor Ya Kalau rasa Eh Tak sampai level counselor lagi ni Kongsi dengan kawan-kawan Yang kita rasakan Kawan-kawan kita yang boleh Yang Kita percayai Ha Maksudnya Kawan-kawan kita yang Kita Apa kata Yang boleh Yang boleh kita berkongsi Ataupun ahli keluarga Kalau rasa macam Oh tak boleh lah dengan kawan malu Dengan ahli keluarga pun malu Jumpa dengan counselor Ya Di UIA mesti ada kan Ada kan pegawai psikologi kan Boleh pergi jumpa Ya InsyaAllah mereka akan bantu Ya Ok Kita ni Kalau nak berjaya Kita kena buat Kita kena buat What we We are what we repeatedly do Ya Kita buat 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 dan buat Ya Kita jangan takut untuk Kita jangan takut untuk mula Ya Kalau kita nak berjaya Ok Jadi ada masa berapa lagi Berapa minit lagi Ok Saya cuba ya Saya cuba Cepatkan lagi Ok Kehidupan sebenar Anda hanya bermula Setelah bakat Atau potensi anda ditemui Ok Mungkin kita ni semua Ada Cita-cita daripada kecil ya Saya sendiri pun Bahasa kecil dulu Biasanya lah Kalau yang glamour Cita-cita kan Apa Kalau yang glamour Doktor Bomba Askar Polis kan Tapi bila besar Tak jadi pun polis Tak jadi buat askar Jadi benda lain kan Dia beza Ya Sebab kenapa Masa tu kita tak kenal lagi Kita tak nampak lagi Personality kita Kita tak nampak lagi Potensi kita Tapi bila kita meningkat Terdiawasa Kita dah mula nampak Potensi kita Ya Antaranya Ok Untuk kita Apa tu Capai potensi kita Ya Untuk kita Kenali diri kita Kita Build up Kita punya Potensi Ya Ok Kita kena Tentukan matlamat Ya Macam saya tadi kan Saya cerita awal-awal tadi Apa matlamat saya Sebelum saya umur 40 Saya nak PhD Dan Bila kita ada Keinginan tu Kita ada matlamat tu Kita nak capai Benda tu Of course lah Kita kena Kita ada usaha Jadi dia Kenalah seiring Ya Tak nak berjaya sekarang Kena daripada sekarang Ya Matlamat harus Realistik Ya Jangan pula Kita nak Cita-cita yang Tidak Realistik Ya Menyebabkan Kenapa Kena realistik Kalau tak realistik Nanti kita tak capai Benda tu Takut nanti Dia akan jadi Tekanan Pada kita Ya Sebab kita Buat sesuatu Benda yang Sukar untuk kita Capah Ya Matlamat Realistik Dan berpandukan Kepada potensi diri Yang telah Dikenalpasti Okey Kedua Terima peluang Yang terhidang Ya Apabila dihidangkan Peluang Terima dan cuba Untuk berikan Yang terbaik Kalau orang bagi peluang Ambil peluang tu Ya Jadi kita boleh Tahulah potensi kita Ya Okey Ni kata Ni lah If someone Offer you An amazing Opportunity And you are not sure You can do it You say yes Then learn How to do it Later Jadi kita ni Ambil dulu Setengah orang Ya Tak buat lagi Banyak masalah Yang dia cakap Eh nantikan benda tu Aku buat kan nanti Orang malu Aku cakap dekat depan nanti Orang mesti ketawa Dekat aku Eh betul ke Nantikan aku salah cakap Eh nantikan aku buat ni Oh kena marah Nantikan orang marah Dekat aku Kita dah fikir lah Kan Menyebabkan bila kita fikir Masalah Ya Ia tak akan membantu kita Ya Sama juga dalam kehidupan kita Kalau kita hanya bercakap Tentang masalah Kita akan berada dalam Sekal masalah 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 Tapi sebaliknya Kalau kita memilih untuk Berfikir tentang solution Kita mengambil solution Atau Penyelesaian Kita akan dapat deal Masalah tersebut Sama juga peluang Kalau kita ambil peluang Tanpa fikir Fikir Tentang masalah Fikir Tentang halangan Kita akan belajar sesuatu Daripada tu Ya Saya sebenarnya Sangat tak bersetuju Bila Ada organisasi Ada syarikat-syarikat Dia kata apa Kalau saya nak cari pekerja Kalau syarikat-syarikat Bekerja tu Mesti ada pengalaman Bekerja Macam mana Nak ada pengalaman Kalau pengalaman tu Tidak diberi Kan betul tak Macam mana Seseorang tu Nak dapat pengalaman Sekiranya peluang Tidak diberi Sepatutnya Berilah peluang Untuk ada Apa orang Individu tu Dapat pengalaman Kan Sebabnya Pengalaman tu Daripada Kita dapat Daripada Apa yang kita buat Betul tak Jadi Sepatutnya tak boleh lah Ada syarat Kena ada pengalaman Kan Betul tak Itulah Okey Anda tidak mungkin Akan kenali Potensi anda Jika tidak mencuba Jangan programkan Mindah kita Untuk mudah menolak Ya Peluang yang diberikan Okey Seterusnya Berani Ketiga ya Berani menerima Kegagalan Ya Okey Kita kena terima Kegagalan sebagai Sebagai pengajaran Dan bukannya hukuman Atau halangan Berani mengambil risiko Ya Macam saya sendiri Saya masa saya belajar dulu pun Masa saya sekolah dulu Saya bukan seorang Pelajar yang cemelang Ya Tapi bila kita Satu sampai satu tahap Kita rasa Kegagalan kita tu Kalau kita Setiasa gagal Dan kita tak Cuba untuk Untuk perbetulkan Okey Kita akan selamanya Akan duduk Maksudnya takkan Takkan berubah Ya Jadi kita kena Menerima kegagalan tu Sebagai satu pengajaran Saya ambil kegagalan Yang saya dapat Masa saya dikata tiga tu Ya Masa saya dikata tiga Memang result saya teruk Masa tu Saya ubah diri saya Saya ubah cara saya Ya Dan Alhamdulillah Hasilnya adalah sekarang Jadi Kita kena berani Menerima kegagalan Contoh Contoh lah Dalam keadaan sekarang ni kan Mungkin ada yang result Atau pointer Tak cantik kan Tak terlambat lagi Untuk kita perbetulkan Ya Okey Belajar betul-betul Skor betul-betul Ya Supaya At least Kita punya Result tu Boleh meningkat Ya Supaya kita Jangan takut dengan gagal Ya Setiap orang Kalau orang yang berjaya ni Pasti akan ada Pengalaman gagal Kan Okey Jadi Kita ni Jangan takut untuk gagal Ya Itu adalah proses Untuk kita berjaya Okey Okey Bergaul dengan orang-orang yang positif Kita kena berada dalam seka yang positif Kena cari kawan-kawan yang positif Jangan cari kawan-kawan yang Bagi kita down Ya Mengejek kita Bagi benda-benda yang negatif At the end tu Dia akan jadi kita pun negatif juga Jadi Berada dalam seka yang positif Supaya kita setiasa positif Ya Jadi orang yang positif Okey Lima Tanamkan sifat ingin belajar Jangan takut untuk belajar Ya Jangan rasa cukup dalam menuntut ilmu Ya Sebab itulah saya ni kan Bila saya berbagi ceramah dekat Tak kira lah ya Saya Alhamdulillah setakat ni Kita dah Apa Dah berkongsi dengan Pelbagai lapisan umur Ya Dan saya selalu cakap Bila participant saya tu Golongan yang berumur Saya beritahu apa Saya kata Umur Cari ilmu ni Tidak terhenti pada umur Ya Selagi kita hidup Carilah ilmu Ya Jadi jangan takut Untuk cari ilmu Jangan rasa cukup dalam menuntut ilmu Jadi adik-adik semua Belajar bidang adik-adik tu Dalam masa yang sama Carilah ilmu-ilmu lain Tak kira lah Ilmu motivasi Ilmu perbetulkan diri Ilmu agama Ya Spiritual Kuhar rohanian Tu sangat bagus Ya Supaya kita jadi orang yang lebih baik Bukan sahaja Kata Untuk orang sekeliling kita Malah paling utama adalah Di mata Allah SWT InsyaAllah ya Okey Enam Jangan malas Ya Ha Ha Hanya yang berusaha Akan dapat Majadjar Wajadjar Okey Hapuskan budaya Ya Buat Ya Kalau Apa tu Pensyarah bagi Latihan Bagi Assignment Buat Jangan cakap Oh banyaknya Assignment Apa semua Kenapa Melalui Assignment tu lah Adik-adik semua Dapat belajar sesuatu Belajar tentang ilmu Dan Bidang adik-adik Adik-adik Sampai jumpa 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 Sampai jumpa